KIN FEYANG TIDAK MENCARI DONG ZENG YANG SECARA PRIBADI Karena bahkan jika dia pergi mencari Dong Zeng Yang, Dong Zeng Yang hanya akan mengatakan kepadanya bahwa rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Apakah kita benar-benar akan kembali ke Kin besar? Putri Duyung menoleh menatap KIN FEYANG dengan penuh harap di matanya. Mari kita kembali dan melihatnya. KIN FEYANG TERSENYUM SEDIKIT Dia tidak percaya bahwa Dong Zeng Yang akan mengatakan kata-kata ini tanpa alasan. Jangan tinggalkan penyesalan. Ini mungkin sebuah petunjuk. Mendengar ini, secercah kegembiraan langsung muncul di mata Putri Duyung. Dia menoleh untuk melihat Fire Dance dan Zuo Xiao Xian dan berkata sambil tersenyum, ikutlah dengan kami. Tentu. Zuo Xiao Xian terkikik. Dia sudah lama penasaran dengan Kin besar. Kau akan pergi ke Kin besar untuk ikut bersenang-senang. Jika kau ingin kembali, kau akan kembali ke alam kuno bersamaku. Si gila melingkarkan lengannya di pinggang ramping Zuo Xiao Xian dan berkata dengan sikap seorang CEO yang mendominasi. Bah! Aku belum menikahimu. Pipi Zuo Xiao Xian memerah. Kita hampir sampai pada tahap pernikahan. Si gila memamerkan giginya. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Zuo Xiao Xian mencengkeram lengan si gila dan melotot ke arahnya. Beraninya dia mengatakan sesuatu. Tidakkah dia melihat begitu banyak orang yang hadir? Tunggu. Kita hanya kekurangan acara pernikahan. Apa maksudmu? Serigala bermata putih memandang mereka berdua dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Zuo Xiao Xian buru-buru melambaikan tangannya. Menjelaskan sama saja dengan menutupi. Serigala bermata putih itu menatap mereka berdua dengan aneh dan bertanya, jangan bilang kalau kalian sudah berhubungan intim di belakang kami. Hah! Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Tidak, tidak. Zuo Xiao Xian buru-buru melambaikan tangannya. Si gila berkata dengan wajah muram, anak serigala sialan, aku ini orang seperti itu. Jangan hancurkan reputasiku di sini. Haha! Si gila kecil. Aku nggak ngangka kalau kamu orangnya paling membosankan dan centil. Serigala bermata putih tertawa keras. Sekalipun si gila berkulit tebal, wajah tuanya tak dapat menahan diri untuk tidak memerah. Bisakah dia disalahkan untuk ini? Seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama setiap hari. Sebagai pria yang pemarah, bagaimana mungkin dia bisa bersikap acuh-ta'acuh? Pasti ada saatnya dia tidak bisa mengendalikan diri. Serigala bermata putih berjalan ke arah Fire Dance dan memamerkan giginya. Saudari Phoenix, bukankah kita harus bergegas juga? Minggir. Pipi Fire Dance tak dapat menahan diri untuk tidak memerah sambil melotot marah ke arahnya. Sebelum berbicara, bisakah Anda memperhatikan situasinya terlebih dahulu? Mata Longkin meredup saat dia melihat keduanya saling menggoda. Qin Fei yang melihat semuanya dan tersenyum, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Aku masih punya beberapa hal untuk diberitahukan kepada Raja dan yang lainnya. Semua orang bubar satu demi satu. Hanya si gila, Serigala bermata putih, dan Longkin yang tersisa. Orang gila itu melirik Longkin dan menyeringai. Bagaimana kamu bisa kembali? Kau pikir aku ingin kembali? Qin Fei yanglah yang secara pribadi mengundang saya kembali. Longkin berkata dengan bangga sambil menatap orang gila. Yo, yo, yo. Kau benar-benar pantas diundang secara pribadi oleh Qin Hua. Si gila tertawa aneh sambil menatap Serigala bermata putih yang terdiam dan bercanda. Kakak Serigala, bukankah kamu yang paling berisik? Mengapa kamu tidak mengatakan apapun sekarang? Kamu terlalu banyak bicara. Serigala bermata putih itu menatapnya tajam. Menghadapi Longkin yang berdiri di seberangnya, dia tampak sedikit takut untuk menatapnya. Si gila tertawa dan menatap Qin Fei yang... Qin tua, iblis dalam dan Lu Ji Ajin pasti ingin kembali. Haruskah kita mencari cara untuk memberitahu mereka? Mereka ada di dinasti tengah. Bagaimana kita bisa memberitahu mereka? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Energi asal mengisolasi dinasti tengah dan empat benua besar. Sungguh menyusahkan. Si gila mengangguk. Tunggu. Kita bisa pergi mencari pemuda itu. Bukankah energi asalnya mampu mengalahkan energi asal kerajaan ilahi? Mata Serigala bermata putih berbinar. Di mana kita bisa menemukannya? Lagi pula, bahkan jika kita menemukannya, dia mungkin tidak melakukannya. Qin Fei yang merenung sejenak, dan tatapannya tiba-tiba menjadi sangat tegas. Dia menatap keduanya dan berkata, kita harus pergi ke dinasti tengah, tetapi sebelum kita pergi, kita harus membuat pengaturan terbaik. Baiklah. Keduanya mengangguk. Kembali ke alam awan langit untuk melatih orang-orang di alam awan langit dapat dianggap sebagai persiapan menghadapi hari hujan dan menumbuhkan pasukan cadangan untuk masa depan. Di masa mendatang. Di kerajaan ilahi, jika mereka tidak dapat mengalahkan dinasti tengah, setidaknya mereka akan memiliki bala bantuan. Tidak seperti sekarang, begitu mereka jatuh, semuanya akan berakhir. Qin Fei yang mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Berdengung. Segera. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah monark. Ada apa? Sang Raja menatap mereka dan terkekeh. Qin Fei yang berkata jujur, kita akan kembali ke alam awan langit. Kembali ke alam awan langit. Sang Raja sedikit terkejut dan buru-buru berkata, mengapa begitu tiba-tiba? Apakah sesuatu yang besar terjadi di alam awan langit? Tidak terlalu. Setelah sekian lama meninggalkan tempat ini, kami hanya ingin kembali dan melihat-lihat. Dalam perjalanan kembali ke kekaisaran Qin besar untuk menemui keluarga kami. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Jadi begitulah adanya. Sang Raja menganggup tanda mengerti. Selama tidak terjadi hal besar, semuanya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba, jiwa Sang Raja bergetar saat dia menatap Qin Fei yang dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin kembali ke kekaisaran Qin besar. Dalam. Qin Fei yang menganggup. Kembali ke kekaisaran Qin besar. Sang Raja bergumam dan tiba-tiba tampak telah membuat keputusan. Ia memandang Qin Fei yang dan berkata, tunggu aku dulu, aku akan pergi dan menjelaskannya kepada kakak kedua, lalu aku akan pergi bersamamu ke kekaisaran Qin besar. Kau mau ikut juga? Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang. Raja berkata dengan marah, putriku yang berharga dipenjara olehmu di kekaisaran Qin besar. Aku harus pergi dan melihatnya. Batuk, batuk. Ini. Bagaimana ini bisa disebut pemenjaraan? Kami jelas-jelas melindunginya. Qin Fei yang terdiam. Ayo. Pokoknya, aku harus pergi. Tunggu aku. Kata Raja dengan wajah muram. Tunggu sebentar. Jika kau ikut dengan kami ke kekaisaran Qin besar, bagaimana jika orang-orang dari dinasti tengah datang dan tidak dapat menemukanmu? Bagaimana kau akan menjelaskannya kepada mereka? Qin Fei yang buru-buru bertanya. Mengapa dia tidak menyadari bahwa monark juga merupakan orang yang suka ikut bersenang-senang? Itu mudah. Jika saatnya tiba, katakan saja aku sedang menyendiri. Saya tidak percaya mereka bisa menjungkir balikan empat benua besar. Pokoknya, kalau aku tidak menemuimu saat sampai di Voight Lane nanti, aku pasti akan melunasi hutangku padamu. Setelah berkata demikian, Sang Raja hendak mematikan batu transmisi suara itu. Tunggu. Qin Fei yang buru-buru menghentikan Sang Raja dan berkata, Karena kau akan pergi ke kekaisaran Qin besar, bantulah aku membawakan anggur suci selagi kau di sana. Anggur yang nikmat. Sang Raja tercengang. Serigala bermata putih memutar matanya dan memamerkan giginya. Qin Zi kecil, kamu benar-benar hebat. Kamu tahu aku suka anggur jenis ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Qin Fei yang memutar matanya dan menatap Raja sambil tersenyum. Semakin banyak, semakin baik. Terima kasih. Oke. Sang Raja menganggup dan buru-buru mematikan batu transmisi suara. Qin Zi kecil, aku pasti buta sehingga menjadi saudaramu. Serigala bermata putih melotot marah ke arah Qin Fei yang. Bukankah engkau sudah cukup minum anggur suci di Kerajaan Suci akhir-akhir ini? Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Dia mengabaikan Serigala bermata putih dan mengirim pesan kepada Raja Dewa dan Zizun satu demi satu untuk memberi tahu mereka tentang masalah tersebut. Keduanya terkejut mendengarnya. Namun, ketika mereka mendengar Qin Fei yang mengatakan bahwa dia akan segera kembali, mereka berdua menjadi rileks. Mereka takut Qin Fei yang tidak akan kembali. Jika memang begitu, mereka harus membersihkan kekacauan di Kerajaan Ilahi. Mereka sama sekali tidak percaya diri dalam menghadapi Dinasti Tengah. Setelah menjelaskan semuanya, Qin Fei yang dan tiga orang lainnya meninggalkan alam kura-kura hitam, membuka terowongan ruang waktu, dan memasuki tanah hampa. Tanah hampa. Sangat sedikit orang yang pernah menginjakan kaki di tempat ini sejak awal. Setelah pertempuran antara kelompok Qin Fei yang dan kelompok monark, bahkan tidak ada bayangan yang terlihat di sini. Kempatnya berdiri di tengah Voight Lane dan menunggu dalam diam. Apakah kita benar-benar akan menunggunya? Long Qin mengerutkan kening. Mau bagaimana lagi? Qin Fei yang berkata tanpa daya. Kau harus tahu betapa makhluk-makhluk di alam awan langit membencinya. Jika kita membawanya ke alam awan langit, akan sulit untuk membereskan kekacauan ini. Long Qin khawatir. Situasinya sama seperti di Kerajaan Ilahi. Para makhluk di alam awan langit tidak menyukai raja sebagaimana para makhluk di Kerajaan Ilahi tidak menyukai raja. Aku tahu. Namun sekarang, kami telah membentuk aliansi. Dendam antara alam awan langit dan Kerajaan Ilahi harus diselesaikan. Kata Qin Fei yang. Dengan kebencian yang dimiliki alam awan langit terhadap Kerajaan Ilahi, tidak akan mudah untuk menyelesaikan dendam ini. Saya khawatir akan sulit bagi leluhur darah, kaisar bulu, dan kelinci kecil untuk melewati rintangan ini. Terutama kelinci kecil, dewa binatang dari alam awan langit. Saat itu, ia mati di tangan raja. Meskipun kalian sekarang adalah saudara angkat, aku khawatir ia akan jatuh bersama kalian di tempat. Begitu Longkin mengatakan ini, Qin Fei yang, si gila, dan serigala bermata putih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Memang begitulah adanya. Jika mereka kembali dan memberitahu kaisar bulu dan yang lain tentang hal ini, mungkin hasilnya akan kontraproduktif. Bagaimana dengan ini? Biarkan raja tinggal di alam kura-kura hitam terlebih dahulu. Jangan biarkan dia muncul di alam awan langit. Mengenai dendam pribadi, mari kita tunggu sampai dinasti pusat digulingkan dan penguasa kerajaan ilahi dilenyapkan. Si gila menyarankan. Saya setuju. Saat ini, janganlah kita membuat keadaan menjadi rumit. Serigala bermata putih mengangguk. Itulah satu-satunya cara. Qin Fei yang mengusap dahinya. Akan sangat sulit bagi orang-orang kerajaan ilahi untuk menerima mereka. Namun, akan sama sulitnya bagi penduduk alam awan langit untuk menerima raja dan yang lainnya. Ini adalah hasil dendam masa lalu. Dendam telah terkumpul terlalu dalam. Butuh waktu lama untuk menghapusnya semua. Setelah beberapa saat, sosok itu melesat menembus udara bagai kilat. Siapa lagi kalau bukan raja? Setidaknya kamu tahu tempatmu. Sang raja mendarat di depan keempat orang itu dan terkekeh. Dia benar-benar takut kalau Qin Fei yang dan yang lainnya akan mengabaikannya dan langsung kembali ke alam awan langit. Kamu sangat ingin pergi ke Qin besar. Si gila itu curiga. Putri kesayanganku ada di Qin besar. Bagaimana menurutmu? Sang raja menatapnya. Sejak invasi pertama ke alam awan langit, dia telah terpisah dari Ji Tianyu. Dia tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi dia merindukannya siang dan malam. Sekarang dia akhirnya bisa pergi ke grid Qin dan bertemu dengan putrinya yang sangat dirindukannya. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan ini? Kamu bisa pergi. Tapi kamu tidak bisa muncul di alam awan langit. Kata Qin Fei yang. Mengapa? Sang raja mengerutkan kening. Qin Fei yang tersenyum pahit, bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Dengan kebencian alam awan langit kepadamu, jika mereka melihatmu muncul di alam awan langit lagi, bukankah mereka akan langsung mengerumunimu? Hanya mereka. Ada sedikit rasa jijik di wajah sang raja. Iya. Dengan kekuatan mereka, kamu pasti tidak takut. Tetapi Anda harus mempertimbangkan situasi kita. Kau adalah musuh alam awan langit. Ketika mereka melihat kita berdiri bersama musuhmu, bukankah mereka akan menenggelamkan kita dengan air liur mereka? Qin Fei yang tersenyum pahit. Ini. Sang raja mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu mengangguk, baiklah, aku akan memberimu wajah, dasar bocah nakal. Dia benar-benar meremehkan perilaku licik semacam ini. Lagi pula, dengan status dan kekuatannya, sungguh memalukan melakukan hal seperti itu. Namun, demi situasi keseluruhan, demi melihat putrinya, dia memilih bertahan. 4.322. Kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk minum teh di kebun teh. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengirim raja ke tanah iblis. Kemudian, dia mengeluarkan gerbang kerajaan ilahi. Dentang. Dengan suara keras, gerbang kerajaan ilahi itu menyala dan terbuka dengan cepat, menghubungkan ke gerbang kerajaan ilahi di alam awan langit. Tanah para dewa yang terkubur. Area inti. Dua pemuda duduk bersila di puncak gunung. Di puncak gunung, ada aura susunan waktu. Aura keduanya tidak lemah. Mereka adalah Yun Xiang dan Asura bertopeng. Seperti biasa, Asura bertopeng mengenakan topeng hitam di wajahnya dan memancarkan aura dingin. Bertahun-tahun. Keduanya telah menjaga tanah para dewa yang terkubur, untuk berjaga-jaga. Karena di mata mereka, kerajaan ilahi masih merupakan musuh besar mereka dan dapat datang ke alam awan langit lagi kapan saja. Dentang. Tiba-tiba. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Keduanya tiba-tiba membuka mata mereka dan menatap gerbang kerajaan ilahi. Mata mereka bersinar dingin. Kerajaan ilahi benar-benar datang lagi. Mungkinkah, alam awan langit yang akhirnya tenang akan jatuh ke dalam perang lagi? Hati mereka amat gelisah. Tanpa Kinfei Yang dan yang lainnya, bagaimana alam awan langit bisa menghadapi pasukan kerajaan ilahi? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di bawah tatapan gugup mereka, empat sosok keluar dari gerbang kerajaan ilahi satu demi satu. Hem. Yun Xiang dan Asura bertopeng tercengang. Keempat orang ini. Bukankah mereka Kinfei Yang si orang gila, serigala bermata putih, dan longkin? Keduanya saling menatap dengan tak percaya. Mereka mengusap mata mereka dengan keras dan mendongak lagi. Keempat orang yang berdiri di langit tampak sama. Itu benar-benar mereka. Selama bertahun-tahun, tidak hanya Yun Xiang dan Asura bertopeng, bahkan Kaisar Bulu dan yang lainnya berpikir bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya menerobos masuk ke kerajaan ilahi, murni untuk mencari kematian mereka sendiri. Jadi, mereka khawatir. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak hanya kembali hidup-hidup, tetapi juga penuh energi. Jelas sekali. Hari-hari mereka di kerajaan ilahi cukup baik. Dari apa yang kau lihat, kau tampaknya tidak begitu gembira melihat kami kembali hidup-hidup. Kinfei Yang dan tiga orang lainnya melangkah maju dan mendarat di puncak gunung. Serigala bermata putih itu menatap Yun Xiang dan Asura bertopeng dan menyeringai. Tidak, tidak. Keduanya pun tersadar dan buru-buru melambaikan tangan. Bertahun-tahun mereka telah menunggu momen ini. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Apa kabarmu selama ini? Melihat kedua kawan yang telah melewati api dan air bersama-sama, Kinfei Yang juga menunjukkan senyum tulus di wajahnya. Ya, kami semua baik-baik saja. Yun Xiang menganggup dan bertanya dengan gembira, Bagaimana dengan kalian? Apakah semuanya berjalan baik di kerajaan ilahi? Tidak apa-apa. Kinfei Yang tersenyum. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebab, yang terbaik adalah tidak membicarakan situasi pasukan Dewa Kematian Guna mencegah kepanikan yang tidak perlu. Itu bagus. Tidak apa-apa, yang penting aku bisa kembali hidup-hidup. Selamat datang. Yun Xiang membuka tangannya dan memeluk Kinfei Yang erat. Dia bahkan menangis karena bahagia. Kamu telah bekerja keras. Kinfei Yang menepuk punggung Yun Xiang. Yun Xiang dan Asura bertopeng saling memandang dan menggelengkan kepala. Apa gunanya bekerja keras? Paling-paling, kita menjaga tanah para dewa yang terkubur. Itu benar. Tetapi kalian berbeda. Kamu menerobos masuk ke kerajaan ilahi sendirian dan secara pribadi menghadapi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan ilahi. Meskipun kamu mengatakannya dengan santai sebelumnya, Junior Broter dan aku tidak bodoh. Kami bisa membayangkan bagaimana kalian bisa bertahan selama bertahun-tahun. Kata Asura bertopeng. Matanya juga sedikit basah. Kinfei Yang dan tiga orang lainnya saling berpandangan. Sungguh suatu kebahagiaan bisa kembali hidup-hidup dan bertemu teman-teman lama ini. Namun, kalian benar-benar hebat. Menyelinap ke kerajaan ilahi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika kami bereaksi dan bersiap untuk pergi ke kerajaan ilahi, kami menemukan bahwa pintu menuju kerajaan ilahi telah tertutup. Yunzi Yang menatap mereka dengan marah. Bukankah kalian perlu menjaga alam awan langit? Jika kita semua pergi ke kerajaan ilahi, siapa yang akan menstabilkan tatanan alam awan langit? Kinfei Yang tertawa. Ayolah, kurasa kalian takut kalau kami akan menjatuhkan kalian. Yunzi Yang mengerucutkan bibirnya. Haha. Baguslah kalau kamu tahu, kenapa harus mengatakannya keras-keras dan mempermalukan dirimu sendiri. Serigala bermata putih tertawa. Anda. Yunzi Yang melotot ke arah Serigala bermata putih dan berkata tanpa daya, setelah bertahun-tahun, kamu masih belum berubah sama sekali. Apakah kamu masih saudara Serigala setelah berubah? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Itu benar. Yunzi Yang tertegun dan menganggup dengan senyum tak berdaya. Kemudian dia menatap mereka berempat dan berkata, pokoknya, selama kalian tidak membuat kami pergi ke kerajaan ilahi untuk mengambil mayat kalian, itu lebih baik daripada apapun. Jangan sampai membawa sial. Biarkan aku katakan padamu, kami baik-baik saja di kerajaan ilahi. Anda tidak akan mempercayainya, tapi kerajaan ilahi akan segera dihancurkan oleh kita. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Benar-benar. Yunzi Yang dan Asura bertopeng terkejut. Bagaimana itu bisa palsu? Kali ini, kami kembali untuk berlibur, mengerti. Serigala bermata putih memandang mereka berdua dengan bangga. Liburan. Keduanya saling memandang. Kau pasti bercanda. Kekuatan dan kemampuan Qin Fei Yang dan yang lainnya memang sangat kuat, tetapi mereka tidak sekuat itu. Seseorang harus tahu. Saat itu, Raja, Dewa Langit Ji, Raja Dewa, dan yang tertinggi dari ras manusia datang ke alam awan langit. Jika bukan karena kemunculan binatang kecil dan naga es, alam awan langit pasti sudah tamat. Bahkan sekarang, ketika mereka mengingat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan monark dan yang lainnya saat itu, mereka tidak dapat menahan rasa takut. Terutama penguasa kerajaan ilahi. Dia hanyalah sosok yang tak terkalahkan. Perkataan Serigala bermata putih memang agak dilebih-lebihkan. Namun, situasi di kerajaan ilahi memang tidak seserius yang Anda kira. Pada dasarnya semuanya terkendali. Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan tersenyum. Menakjubkan. Mereka berdua mengacungkan jempol padanya. Karena Qin Fei Yang pun mengatakannya, itu pasti benar. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi ke Pulau Awan Langit sekarang. Kaisar Bulu, Suezu, dan Kelinci Kecil akan lebih bahagia dari kami saat mendengar berita kepulanganmu. Karena merekalah yang paling mengkhawatirkanmu selama ini. Yun Zi Yang berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang tidak dapat berhenti memikirkan Suezu, Kaisar Bulu, dan Kelinci Kecil. Memikirkan reuni mereka yang akan datang, dia masih sedikit bersemangat. Tunggu sebentar. Serigala bermata putih itu menatap gerbang kerajaan ilahi dan mengerutkan kening. Meskipun gerbang kerajaan ilahi di kerajaan ilahi telah membuat sumpah darah, gerbang kerajaan ilahi di alam awan langit dianggap sebagai eksistensi yang independen. Apakah akan terikat oleh sumpah darah? Qin Fei Yang berkata, Meskipun ada dua gerbang kerajaan ilahi, kesadaran mereka tidak independen. Selama Anda mengendalikan satu, Anda dapat mengendalikan keduanya. Maksudmu, selama murka surga masih turun, kedua gerbang kerajaan ilahi tidak akan bisa lolos. Serigala bermata putih bertanya. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Itu bagus. Jangan biarkan gerbang kerajaan ilahi di sini menimbulkan masalah. Serigala bermata putih menghela nafas lega. Apa maksudmu? Mengendalikan gerbang kerajaan ilahi. Yun Zi Yang dan Asura bertopeng menatap mereka berempat dengan heran. Ini benar-benar sebuah pengungkapan yang mengejutkan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ceritanya panjang. Kita akan membicarakannya nanti saat kita bertemu Suezu dan yang lainnya. Oke. Keduanya mengangguk. Long Qin berkata, Kalian pergi saja. Aku akan kembali ke sarang naga. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Ia menoleh ke Long Qin dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, panggil saudaramu juga. Dengan lambayan tangannya, Long Chen muncul. Long Chen melihat sekeliling dan kemudian ke gerbang kerajaan ilahi. Dia melihat ke arah Yun Zi Yang dan Asura bertopeng, menangkupkan tangannya dan tersenyum. Lama tidak berjumpa, kalian berdua. Apa kabar? Yun Zi Yang tersenyum dan berkata, Saudara Long semakin bersemangat. Sepertinya Anda bersenang-senang di alam awan langit. Tidak apa-apa. Sekarang aku ingin segera pulang. Kita akan bertemu lagi nanti. Kata Long Chen. Oke. Keduanya mengangguk. Kakak beradik itu membuka lorong ruang waktu dan segera pergi. Sikap kakak dan adik terhadap kami tampaknya berbeda dari sebelumnya. Terutama Long Qin. Perubahannya paling besar. Yun Zi Yang menatap punggung kakak beradik itu dan bergumam. Orang berubah. Qin Fei Yang tersenyum dan membuka lorong ruang waktu. Asura bertopeng menatap mereka dan berkata, Kalian pergi saja. Aku masih harus mengawasi gerbang kerajaan ilahi. Tidak perlu. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Tidak. Jaga-jaga, ada baiknya kita mengawasinya. Asura bertopeng menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu begitu keras kepala? Serigala bermata putih berkata tanpa daya. Awasi saja. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap Asura bertopeng. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Tidak masalah. Asura bertopeng melambaikan tangannya. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Kempatnya melangkah ke lorong ruang waktu satu demi satu. Asura bertopeng melihat ke belakang Qin Fei Yang, Si Gila, dan Serigala bermata putih dan bergumam. Meskipun mereka menahan orang mereka, Aku masih bisa merasakan rasa krisis yang sangat kuat. Tampaknya ketiga orang ini telah banyak berkembang di kerajaan ilahi selama bertahun-tahun. Pulau Awan Langit. Letaknya di tengah laut Awan Langit. Itu juga merupakan pusat seluruh alam Awan Langit. Ini adalah tanah suci alam Awan Langit. Terutama sekarang, karena keberadaan harta karun ilahi Awan Surgawi, makhluk-makhluk di alam Awan Langit semakin mendambakan tempat ini. Tetapi tidak ada jalan lain. Betapapun mereka merindukannya, mereka hanya bisa menatap. Karena hanya ketika harta karun Surgawi Awan dibuka, kelinci kecil itu akan mengizinkan semua orang datang ke sini. Jika mereka berani datang ke sini, mereka tidak akan pernah berbelas kasihan. Pada saat ini, di puncak gunung, di pavilion dekat tebing, Kaisar Bulu, si kelinci kecil, dan leluhur darah sedang duduk mengelilingi meja. Kelinci kecil itu memegang kendi anggur dan bersandar di bangku seperti seorang tuan. Leluhur darah dan Kaisar Bulu sedang minum teh. Hari-hari mereka cukup nyaman. Hai. Tiba-tiba, kelinci kecil itu menggoyangkan toples anggur di tangannya dan berkata dengan marah, mengapa aku tidak bisa meminumnya. Abis setelah beberapa teguk. Wajah leluhur darah itu gelap dan tak bisa berkata apa-apa. Kamu minum setiap hari. Tidak peduli berapa banyak anggur ilahi yang tak tertandingi yang aku siapkan untukmu, itu tidak akan cukup untukmu. Apa yang diketahui orang tua sialan sepertimu? Bagi orang seperti paman kelinci, jika aku tidak minum sehari saja, hatiku akan terasa tidak nyaman. Kelinci kecil itu menatapnya dan menatap langit tanpa daya. Kapan situa ketiga akan kembali? Saya sungguh merindukannya. Bajingan, kau rindu anggur sucinya. Kaisar Bulu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mengapa kamu banyak bicara? Tidak seorang pun akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara. Kelinci kecil itu tiba-tiba mengerutkan kening. Selama bertahun-tahun, ia telah minum anggur suci, dan nafsu makannya telah lama berkembang. Sekarang, ketika anggur biasa disajikan di depannya, ia tidak memiliki nafsu makan sedikitpun. 4.323 Berdengung. Tiba-tiba. Di langit di atas laut. Sebuah lorong ruang waktu muncul. Hem. Kelinci kecil itu mendongak dan mengerutkan kening. Siapa yang berani menerobos masuk ke pulau awan langit tanpa izin? Kaisar Bulu dan Leluhur Darah juga meletakkan cangkir teh mereka dan mendongak dengan curiga. Sosok pertama muncul. Itu adalah Yun Xiang. Jadi ini anak itu. Kaisar Bulu dan Leluhur Darah tersenyum satu sama lain. Namun kemudian, senyum di wajah mereka membeku dan mereka menatap gerbang kerajaan ilahi. Setelah Yun Xiang, tiga sosok lainnya berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Ini. Kelinci kecil itu tiba-tiba berdiri dan kendi anggur di tangannya terjatuh dan pecah berkeping-keping. Namun, Kaisar Bulu dan Leluhur Darah tampaknya tidak mendengarnya. Mata mereka tertuju pada tiga orang di belakang Yun Xiang. Mereka masih sangat akrab. Lintasan ruang waktu berangsur-angsur menghilang. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berdiri di langit dan mengamati laut dan pulau di sekitarnya. Setelah bertahun-tahun, semuanya di sini masih sama seperti sebelumnya. Tidak banyak yang berubah. Kembali ke tempat ini terasa seperti kembali ke rumahnya sendiri. Kakak kedua, Kakak ketiga. Paman kelinci tidak sedang bermimpi, kan? Benarkah itu kalian? Tiba-tiba, kelinci kecil itu meraung dan berlari ke girangan. Kakak laki-laki. Qin Fei Yang dan si gila mendongak, dan senyum mengembang di wajah mereka. Itu benar-benar kalian berdua. Aku sungguh merindukanmu. Kelinci kecil itu berlari dan melompat-lompat ke girangan di atas kepala Qin Fei Yang dan si gila. Dalam waktu singkat, bagian atas kepala mereka berubah menjadi sarang ayam yang berantakan. Kakak, kamu terlalu bersemangat. Kita tidak tahan. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Apakah kamu benar-benar berpikir dia merindukanmu? Dia merindukan ramuan sucimu karena ramuan suci yang kamu berikan padanya saat itu hampir habis. Kaisar bulu dan leluhur darah berjalan berdampingan. Mata mereka dipenuhi air mata. Setelah menunggu berhari-hari dan bermalam-malam, anak-anak nakal ini akhirnya kembali. Terlebih lagi, mereka kembali tanpa cedera. Kakak, berhentilah main-main. Qin Fei Yang meraih kelinci kecil itu dan melemparkannya ke samping. Kemudian, dia bergegas berjalan di depan Kaisar bulu dan leluhur darah. Melihat kedua wajah yang dikenalnya ini, dia merasa sangat bersalah. Aku telah membuatmu khawatir selama bertahun-tahun. Kau tahu kami akan khawatir. Aku tahu. Kenapa kau tidak memberi tahu kami saat kau pergi? Kaisar bulu berkata dengan marah dan wajah dingin. Ini. Qin Fei Yang tersenyum malu. Kamu perlu diberi pelajaran. Kaisar bulu menepuk kepala Qin Fei Yang dengan lembut. Meskipun dia tampak sangat marah, alisnya penuh dengan kekhawatiran dan kegembiraan. Qin Fei Yang mengusap kepalanya dan tertawa kering. Apa lagi yang bisa dia katakan? Belum lagi tepukan ringan, meski dihajar habis-habisan, ia hanya bisa bertahan karena yang ada di hadapannya adalah leluhurnya. Senang kau kembali. Leluhur darah mengangguk. Dia melihat ke belakang dan mengerutkan kening. Di mana Li Feng? Dan, bagaimana dengan Tianyu? Long Tianyu adalah anak biologis leluhur darah. Li Feng juga merupakan murid leluhur darah. Dia tentu saja sangat khawatir. Qin Fei Yang tersenyum sedikit dan hendak berbicara. Serigala bermata putih tiba-tiba mendorong Qin Fei Yang menjauh dan menatap leluhur darah dengan ekspresi sedih. Awalnya kami berdiskusi bahwa kami harus menyembunyikan masalah ini darimu, tetapi aku memikirkannya dengan saksama. Salah satu dari mereka adalah anakmu, dan yang lainnya adalah muridmu. Aku merasa bahwa kau berhak untuk tahu. Qin Fei Yang dan ilmuwan gila saling memandang apa yang sedang dilakukan serigala sialan ini. Namun, leluhur darah, kaisar bulu, dan Yun Zi yang memandang serigala bermata putih dan tidak dapat menahan perasaan sedih. Li Feng dan Long Tianyu. Tidak, dia anakmu. Dia seharusnya dipanggil Namong Tianyu. Mereka berdua telah tewas dalam pertempuran di Kerajaan Ilahi. Serigala bermata putih berkata dengan ekspresi sedih. Apa? Tubuh leluhur darah bergoyang, dan dia tidak bisa menahan rasa pusing. Kaisar bulu bergegas mengulurkan tangan untuk mendukung leluhur darah. Ekspresi Yun Zi yang juga berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Si kelinci kecil tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Maafkan aku, itu semua karena kami tidak merawat mereka dengan baik. Kami bahkan tidak bisa membawa pulang sepotong pun tubuhnya. Serigala bermata putih menundukkan kepalanya dengan wajah penuh rasa menyalahkan diri sendiri. Bibir Qin Fei yang dan ilmuwan gila berkedut hebat. Ini memang hal yang jahat. Mereka akhirnya bersatu kembali, tetapi dia membuat lelucon besar. Belasung kawa. Tapi jangan khawatir, kami sudah memotong-motong orang yang membunuh mereka menjadi beberapa bagian dan menyebarkan abunya. Hanya saja tidak ada yang akan menjagamu di masa depan. Tapi jangan takut. Sebagai saudara Li Feng, Qin Zi kecil dan aku pasti akan menjagamu dengan baik. Kami tidak akan membiarkanmu mati sendirian. Kami juga berencana mencarikanmu seorang teman. Dengan teman bicara, kamu tidak akan merasa kesepian. Perkataan Serigala bermata putih membuat wajah leluhur darah menjadi pucat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bersatu kembali dengan Namong Tianyu, dan dia sudah dipisahkan oleh hidup dan mati. Dia dapat dianggap memiliki seorang putra di usia tua. Namun kini, dia sudah menjadi lelaki tua yang harus mengantar pergi putranya sendiri. Mengapa? Dia meraung ke langit, jantung dan paru-parunya terkoyak. Sial, lelucon ini, sepertinya sudah kelewat batas. Pupil mata Serigala bermata putih mengerut. Ia terbatuk kering dan berkata, Qin Zi kecil, si gila kecil, kalian berdua hibur aku. Aku akan menemui teman-teman lamaku. Setelah berkata demikian, dia membuka terowongan ruang waktu dan menyelinap pergi tanpa menoleh ke belakang. Bibir Qin Fei yang dan ilmuwan gila berkedut. Dia pergi setelah menyebabkan kekacauan besar dan membiarkan mereka menghadapi akibatnya. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Batuk-batuk. Leluhur, harap tunggu. Serigala bermata putih itu hanya bercanda denganmu. Li Feng dan Tianyu sama-sama menyendiri di dunia kura-kura hitam. Mereka masih hidup, kata Qin Fei yang. Hah. Kaisar bulu, kelinci, dan Yun Zi yang mengangkat kepala mereka dan menatap Qin Fei yang. Leluhur darah juga tercengang. Kemudian, dia buru-buru menatap Qin Fei yang seolah-olah dia sedang memegang sedotan penyelamat. Itu benar. Nanti aku suruh mereka keluar. Qin Fei yang tersenyum. Apakah ini benar-benar lelucon? Kaisar bulu bertanya. Ya. Bukannya kau tidak tahu kepribadian Serigala bermata putih. Berapa banyak kata yang keluar dari mulutnya yang bisa benar. Qin Fei yang tidak berdaya. Anak Serigala, kau bajingan. Leluhur darah langsung marah, tetapi dia tidak dapat menemukan Serigala bermata putih dimanapun. Dia berkata dengan marah, di mana dia. Sebelumnya dia berada dalam kondisi kesedihan yang teramat dalam sehingga tidak mengetahui kalau Serigala bermata putih telah melarikan diri. Dia tahu kamu akan marah, jadi dia mencari alasan untuk melarikan diri. Qin Fei yang mengusap dahinya, merasa lemah baik secara fisik maupun mental. Bajingan. Dia bisa lari, tapi dia tidak bisa lari. Leluhur darah sangat marah. Saat dia kembali, dia mempermainkannya dan hampir kehilangan separuh nyawanya. Kaisar bulu, kelinci kecil, dan Yun Zi yang saling memandang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Seperti yang diduga, bajingan itu tetaplah yang membuat orang takut setengah mati. Baiklah, baiklah. Ayo kita ke sana dan duduk. Kaisar bulu menepuk punggung leluhur darah dan berbalik untuk berjalan menuju pavilion. Jika kemampu, jangan datang ke Pulau Awan Langit seumur hidupmu. Leluhur darah itu menatap kekejauhan dan mendengus. Kemudian, dia kembali ke pavilion dan segera mengambil cangkir teh untuk minum teh guna menenangkan dirinya. Kaisar bulu menuangkan teh dan bertanya sambil tersenyum, apakah kalian baru saja kembali? Iya. Qin Fei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya datang untuk mengunjungi Anda dan Patriark segera setelah saya kembali. Saya dianggap berbakti. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tahun-tahun ini, kami selalu khawatir setiap hari. Namun untungnya, kalian semua telah kembali dengan selamat. Leluhur darah meminum tehnya dan merasa jauh lebih baik. Dia melihat ke arah Qin Fei yang dan orang gila itu dan bertanya, apakah ada yang terluka? Jangan khawatir. Tidak. Jumlah orang yang kembali sama dengan jumlah orang yang kembali. Longkin dan Longchen juga telah kembali ke sarang naga. Tidak hanya itu, aku juga membawa pulang hadiah untuk Big Brother. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Hadiah apa? Mata kelinci kecil itu berbinar. Qin Fei yang diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada Raja dan mengeluarkan anggur suci yang telah disiapkannya. Ketika dia mengeluarkannya, Qin Fei yang tercengang. Ternyata itu adalah dua cincin ruang angkasa. Dengan kata lain, Sang Raja memberinya dua cincin interspatial berisi anggur suci. Bahkan jika dia meminumnya terus-menerus, itu akan cukup untuk bertahan hidup beberapa ratus tahun. Melihat kedua cincin interspatial itu, si kelinci kecil tidak sabar untuk meraihnya dan memeriksanya dengan cermat. Berengsek. Langsung. Dia tertegun. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, semuanya adalah anggur dewa dan beberapa di antaranya mungkin memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada anggur dewa yang tak tertandingi. Apakah kamu puas dengan hadiah ini? Ya, ya, sangat puas. Kelinci kecil itu tertawa keras. Bagi leluhur darah dan kaisar bulu, itu mungkin tidak berharga. Namun bagi kelinci kecil itu, itu jelas merupakan harta karun. Tentu saja, kau mengenalku dengan baik. Setelah berkata demikian, si kelinci kecil segera mengeluarkan kendi berisi anggur suci dan mencicipinya dengan lahap. Kau masih memberinya begitu banyak anggur. Cepat atau lambat, dia akan minum sampai mati. Sang kaisar bulu terdiam. Diam. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kelinci kecil itu menatapnya tajam, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, anak muda, kamu tidak buruk. Kamu harus bekerja lebih keras di masa depan. Qin Fei Yang terkekeh. Minum. Aku akan membiarkanmu minum sepuasnya dulu. Aku akan menyelesaikan urusan denganmu nanti. Lin Yi sengaja menyembunyikan hal sebesar itu darinya. Memikirkan hal ini, dia menjadi marah. Kaisar bulu bertanya, apa yang telah kamu alami di kerajaan ilahi selama bertahun-tahun? Tidak banyak. Pokoknya, ini hanya pertarungan dan pembunuhan. Qin Fei Yang hanya mengucapkan beberapa patah kata. Alasan mengapa dia tidak menjelaskan secara rincin adalah karena dia tidak ingin leluhur darah, Kaisar bulu, dan Kelinci kecil khawatir. Kelinci kecil dan Kaisar bulu telah bekerja keras untuk alam awan langit selama bertahun-tahun. Mereka seharusnya menikmati hidup. Nak, kalau kau tidak mau memberi tahu kami, katakan saja. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum, tapi tidak apa-apa. Kalian bukan lagi bocah-bocah nakal di masa lalu. Kalian sudah memiliki kemampuan untuk mengambil alih. Sekarang, gengsi kalian di alam awan langit bahkan lebih tinggi dari kami, orang-orang tua. Daripada mengkhawatirkan hal ini, lebih baik jalani sisa tahun-tahun kalian dengan damai agar tidak menimbulkan masalah bagi kalian. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Kamu harus menjalani sisa hidupmu dengan damai, tetapi jangan pernah menimbulkan masalah bagi kami. Kinfei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Oke. Kami tidak akan bertanya lebih banyak tentang kerajaan ilahi. Saya hanya ingin bertanya. Apakah sudah berakhir sekarang? Kaisar bulu bertanya dengan beberapa harapan. Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kaisar bulu sedikit terkejut. Harapan di wajahnya berubah menjadi kekecewaan. Dia menganggup dan berkata, dimengerti. Itu berarti kamu akan pergi ke kerajaan ilahi lagi dan terus berjuang. Dalam. Ini juga akan menjadi pertempuran terakhir. Kinfei yang tersenyum. Nada bicaranya santai dan ekspresinya tenang. Namun, Kaisar bulu, kelinci kecil, leluhur darah, dan Yunzi yang telah menyadari bahaya dari pertempuran terakhir ini. Pertarungan terakhir hampir pecah, tetapi Kinfei yang dan yang lainnya kembali ke alam awan langit saat ini. Apa artinya ini? Itu berarti Kinfei yang dan yang lainnya tidak yakin dengan pertempuran terakhir ini. Oleh karena itu, mereka kembali untuk melihat-lihat sebelum pertempuran, kalau-kalau tidak ada kesempatan di masa mendatang. 4.324 Melihat suasana yang berat, si gila menoleh ke Kinfei yang dan berkata, mengapa kalian tidak mengobrol saja? Sian, R dan aku akan menuju ke benua barat. Tentu. Kinfei yang menganggup. Dia melambaikan tangannya dan memanggil Zuo Xiao Xian. Sian, R menyapa tiga senior. Zuo Xiao Xian menyapa Kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil. Baiklah. Kaisar bulu menganggup dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil itu semakin cantik. Gila, kau harus menyayanginya. Kalau tidak, banyak orang akan mencoba merebutnya darimu. Si gila melingkarkan lengannya di pinggang Zuo Xiao Xian dan berkata dengan bangga, siapa yang berani mencuri wanitaku? Tidak bisakah kamu lebih pendiam? Zuo Xiao Xian menatap tajam ke arah si gila. Wajahnya memerah saat Kaisar bulu dan yang lainnya menatapnya. Apa sih yang disimpan? Apa bisa dimakan? Si maniak menggertakkan giginya. Zuo Xiao Xian terdiam. Mengapa dia jatuh cinta pada bajingan ini pada awalnya? Mengapa kau membuang-buang waktu dengan mereka? Ayo kita pergi ke benua barat. Ayahmu akan terkejut jika melihatmu kembali. Si maniak menyeringai. Dia ayahku, bukan lelaki tua. Zuo Xiao Xian sangat marah. Meskipun masih terlalu dinibaginya untuk memanggil pihak lain dengan sebutan ayah mertua, demi etika dan rasa hormat, setidaknya dia harus memanggilnya paman atau paman. Aku tahu, aku tahu. Calon ayah mertuaku. Jangan khawatir, aku akan bersikap baik di depannya. Si maniak membuka terowongan ruang waktu dan menghibur Zuo Xiao Xian saat dia berjalan ke arahnya. Sang Kaisar Bulu dan Sang Leluhur Darah menggelengkan kepala. Ada apa? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Kaisar Bulu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Setan Darah begitu patuh pada seorang gadis kecil. Lucu sekali. Qin Fei yang sedikit terkejut, sebelum dia tertawa juga. Memang, orang macam apakah Kaisar Setan Darah itu? Dia setara dengan Kaisar Bulu, Leluhur Darah, Dewa Binatang, Kelinci Kecil, Raja Naga, Fenghou, dan Kilin. Betapa mengagumkan dan mendominasinya hal itu. Belum lagi kehidupan sebelumnya, hanya orang gila di kehidupan ini bukanlah seseorang yang bisa dikendalikan oleh wanita biasa. Tetapi sekarang, di hadapan Zuo Xiao Xian, orang gila itu nampaknya telah meminum sejenis obat. Tidak dapat disangkal bahwa Zuo Xiao Xian memang tampan. Manis dan murni. Tetapi, ada banyak wanita di dunia ini yang lebih cantik dari Zuo Xiao Xian. Namun, perilaku orang gila itu jelas terlihat oleh semua orang. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, dia tidak akan meliriknya. Namun, dia sangat mencintai Zuo Xiao Xian. Misalnya, Jiang Yun Suang dan Jiang Zishan, apakah wanita-wanita ini jahat? Lumayanlah. Mereka semua adalah wanita yang sangat cantik. Tetapi lunatik tidak merasakan apa-apa sama sekali. Apalagi yang bisa dia katakan. Orang hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah takdir orang gila dan Zuo Xiao Xian. Leluhur darah tersenyum dan bertanya, seberapa kuat dirimu sekarang? Kekuatan kita. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lebih baik tidak mengatakannya, agar tidak menyakitimu. Bocah, kau benar-benar sombong. Alis si kelinci kecil terangkat. Ia meraihkan di anggur dan berlari ke langit di atas laut, sambil memprovokasi, ayo, kita bertanding. Apa kamu yakin? Qin Fei yang menatap kelinci kecil itu sambil tersenyum tipis. Kelinci kecil itu menatap mata Qin Fei yang dan benar-benar merasa sedikit gugup. Dia terbatuk kering dan berkata, jangan aktifkan keinginan Dao Surgawi dan hukum hidup dan mati. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Dia tidak bangun. Dengan lambayan tangannya, enam hukum tertinggi yang maha kuasa langsung muncul dan menyerang kelinci kecil itu. Apa? Yun Ziang, Kaisar Bulu, dan leluhur darah tercengang. Hukum kematian, hukum kehidupan, hukum kehancuran, hukum ruang waktu, hukum waktu, hukum karma. Dia benar-benar telah memahami begitu banyak makna mendalam tertinggi. Kelinci kecil itu juga tercengang ketika dia menatap ke enam makna mendalam tertinggi. Ini konyol. Jika hukum kehidupan dan kematian disertakan, bukankah itu berarti orang ini telah menguasai tujuh kedalaman tertinggi? Berhenti, berhenti. Ketika dia sadar kembali, si kelinci kecil buru-buru melambaikan tangannya. Namun, Qin Fei yang menutup telinganya, tatapannya penuh ejekan. Tidak bisakah aku mengaku kalah? Kelinci kecil itu meraung. Melihat Qin Fei yang tidak berniat berhenti, kelinci kecil itu hendak menangis. Sungguh malang rasanya jika bertemu dengan monster seperti itu. Ledakan. Dengan suara keras, kelinci kecil itu berteriak di tempat. Tubuhnya berlumuran darah saat ia jatuh ke laut di bawahnya. Ia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ini masih merupakan tindakan belas kasihan Qin Fei yang kalau tidak, kelinci kecil itu akan hancur berkeping-keping. Ketika mereka pertama kali datang ke alam awan langit, kekuatan kelinci kecil itu memang sesuatu yang hanya bisa dikagumi oleh Qin Fei yang. Namun, sekarang berbeda. Identitas mereka telah tertukar. Bahkan jika kelinci kecil itu menggunakan semua kemampuannya, akan sulit baginya untuk menghalangi gerakan Qin Fei yang. bersamaan dengan lambayan tangannya, kelinci kecil itu berlari keluar, basah kuyuk. Dia menatap tajam ke arah Qin Fei yang dan berkata, Bocah, kau pasti melakukannya dengan sengaja. Ya, saya melakukannya dengan sengaja. Qin Fei yang mengangguk. Dasar bajingan tak berperasaan. Apa kau lupa bagaimana paman kelinci menjagamu sebelumnya? Kelinci kecil itu terbakar amarah. Itu lebih buruk dari serigala bermata putih. Serigala bermata putih. Hentikan. Wajah Qin Fei yang menjadi hitam dan berkata dengan marah, biarkan aku bertanya, di mana Lin Yi sekarang. Hah. Ketika si kelinci kecil mendengar ini, dia tiba-tiba panik. Ketika kaisar bulu dan leluhur darah mendengar pertanyaan ini, mereka tak dapat menahan diri untuk menatap kelinci kecil itu dengan mata penuh kepuasan. Mereka telah mengetahui tentang kejadian Lin Yi di Pulau Awan Langit saat Lin Yi sedang melewati masa kesusahannya. Mereka telah menasihati kelinci kecil itu bahwa sebaiknya memberitahu Qin Fei yang sesegera mungkin, jangan sampai Qin Fei yang mengetahuinya sendiri. Akan sulit untuk mengakhiri masalah ini saat itu. Namun kelinci kecil itu tidak mempercayainya. Dia pikir Qin Fei yang tidak akan bisa mengetahuinya. Katakan. Desak Qin Fei yang. Bagaimana saya tahu? Kamu tanya saja sendiri padanya. Kelinci kecil itu mendengus dingin. Masih berpura-pura. Qin Fei yang menatapnya dengan dingin. Kelinci kecil itu sangat bersalah. Apakah orang ini sudah tahu kalau Lin Yi disembunyikan olehku? Tapi itu tidak masuk akal. Tak seorang pun memberitahuku. Bagaimana aku bisa tahu? Tunggu. Apakah kaisar bulu dan leluhur darah memberitahu anak ini? Kelinci kecil itu langsung melotot ke arah kaisar bulu dan leluhur darah. Kaisar bulu dan leluhur darah tidak berdaya. Apakah mereka orang yang banyak bicara? Jangan melihat mereka. Mereka tidak mengatakannya. Wajah Qin Fei yang berubah hitam. Jika bukan karena penyelidikanmu, King, dia masih belum tahu apa-apa. Lalu bagaimana kamu tahu? Kelinci kecil itu tertegun. Akui saja. Qin Fei yang memutar matanya. Hah. Kelinci kecil itu tertawa datar, lalu kembali ke pavilion dan mengambil lagi kendi berisi anggur suci. Yun Zi yang melirikin Fei yang, menatap kelinci kecil itu, dan bertanya, apakah Lin Yi benar-benar ada di sini? Ehem. Kelinci kecil itu terbatuk dan mengangguk. Ya, dia sedang berkultivasi di rumah gua di bawah. Hah. Yun Zi yang tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, kau benar-benar hebat. Kau benar-benar menyembunyikannya dari kami selama bertahun-tahun. Kau terlalu bodoh. Kau mengerti. Kelinci kecil itu memandang rendah, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, bagaimana kamu tahu? Qin Fei yang memutar matanya dan berkata, Mu Qing menemukannya dengan mata mahatau. Apa? Mata mahatau menemukannya. Kelinci kecil itu dan yang lainnya saling memandang. Mata mahatau Mu Qing belum berevolusi, kan? Bagaimana dia bisa menemukan keberadaan Lin Yi? Mungkinkah itu? Ya. Mata mahatau Mu Qing telah berevolusi. Tidak hanya Mu Qing, tetapi jiwa pertempuran Mutian Yang, leluhur iblis, dan Dong Zheng Yang juga telah berevolusi. Qin Fei yang mengangguk. Jadi, musuh lama mereka benar-benar ada di kerajaan ilahi. Kaisar bulu mengerutkan kening. Dalam. Tidak hanya itu, kami juga telah menemukan musuh lama Yi Yi dan leluhur Lu Zheng Yang. Kata Qin Fei yang. Ini adalah hal yang baik. Kaisar bulu dan leluhur darah sangat bersemangat. Evolusi jiwa pertempuran yang terkuat ini adalah jaminan paling aman bagi alam awan langit. Karena setiap jiwa pertempuran yang terkuat memiliki kekuatan untuk menantang surga. Tidak mengherankan bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat kembali dengan selamat dari kerajaan ilahi. Lalu, bagaimana kamu mencapai kebenaran mendalam tertinggi dari hukum terkuat ini? Yun Zi Yang penasaran. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang kesulitan kebenaran mendalam yang utama dari hukum yang paling kuat. Selama bertahun-tahun, dia telah memahaminya. Dan ada juga susunan waktu. Tetapi sekarang, dia bahkan belum memahami satupun, sedangkan Qin Fei Yang sudah memahami begitu banyak. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ini adalah alasan utama mengapa saya kembali. Hah! Wajah keempat orang itu penuh dengan keraguan. Mungkinkah kebenaran mendalam dari hukum yang paling kuat merupakan jalan pintas? Memang ada jalan pintas, dan mereka juga tahu bahwa itu adalah mengintegrasikan warisan. Tetapi, di dunia ini, bagaimana bisa ada begitu banyak kebenaran mendalam dari hukum yang terkuat? Bahkan harta karun ilahi lonceng langit pun langka. Qin Fei Yang menyampaikan suaranya, Teratai api, tinggalkan 3.000 warisan kebenaran mendalam tertinggi dan berikan sisanya kepadaku. Berikan juga kepadaku sepertiga dari warisan kebenaran mendalam biasa. Oke. Namun, ini akan memakan waktu. Suara Teratai api terdengar. Tidak apa-apa. Sehari di luar sama dengan seribu tahun di dalam. Tidak akan butuh waktu lama. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Teratai api segera memanggil Pei Dasen dan Pei Hongyu untuk segera bekerja. Jangan membuat kami penasaran. Beritahu kami dengan cepat. Kelinci kecil mendesak. Apa terburu-buru? Qin Fei Yang melotot padanya dan berkata, Biarkan Lin Yi keluar dulu. Kelinci kecil tersenyum malu dan menatap Yun Zi Yang, cepat panggil gadis ini. Sekarang kau tahu cara memerintahku. Bukankah kau biasanya tidak mengizinkanku masuk? Yun Zi Yang mengerucutkan bibirnya. Aku tantang kamu untuk mengatakan omong kosong lagi. Kelinci kecil melotot tajam. Yun Zi Yang mengecilkan lehernya dan segera bangkit dan bergegas menuruni gunung. Qin Fei Yang berani menantang kelinci kecil, tetapi dia tidak memiliki keberanian seperti itu. Jika kelinci kecil ingin menghadapinya, setidaknya ada 800 cara untuk melakukannya. Di masa depan, dia tidak akan bisa hidup damai di alam awan langit. Desir. Tidak lama setelah itu, dua sosok bergegas keluar dari gunung. Qin Fei Yang mendongak, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Di sebelah Yun Zi Yang ada seorang wanita berusia 20-an. Dia sangat cantik dan ramping. Rambutnya yang hitam bagaikan air terjun. Dia mengenakan gaun putih yang tidak menarik debu. Dia tampak seperti peri. Itu benar. Lin Yi Yilah yang sudah lama tidak ditemuinya. Saudara Fei Yang. Ketika Lin Yi melihat Qin Fei Yang, dia tidak dapat menahan ekspresi tertegun. Bukankah Saudara Fei Yang pergi ke kerajaan ilahi? Bagaimana dia muncul di alam awan langit? Oh tidak. Aku telah menyembunyikannya dari Saudara Fei Yang selama ini. Dia pasti sangat marah. Pada saat ini, dia panik. Dia bahkan tidak berani memasuki paviliun. Bagaimana mungkin Qin Fei Yang tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Yi saat ini? Dia berkata dengan wajah serius, apa yang kamu lakukan di luar? Apakah Anda ingin saya mengundang Anda masuk? 4325. Sudah berakhir, kakak Fei Yang benar-benar marah. Lin Yi menundukkan kepalanya, mengepalkan lengan bajunya, dan memasuki paviliun dengan gugup. Qin Fei Yang bangkit dan berjalan ke Lin Yi dengan langkah berat. Kakak Fei Yang, aku. Lin Yi tidak berani mendonga. Karena dia sudah merasakan kemarahan Qin Fei Yang. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan hangat menepuk kepalanya. Gadis bodoh, tahukah kau betapa khawatirnya aku terhadapmu selama ini? Kalau saja Mu Qing tidak menemukan keberadaanmu, aku khawatir aku akan mengira bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi padamu sampai sekarang. Setelah itu, sebuah kalimat menyentuh hati sampai ke telinganya. Kakak Fei Yang. Lin Yi mendonga ke arah Qin Fei Yang, tetapi di mata Qin Fei Yang, dia hanya melihat perhatian padanya. Dia merasa bersalah dan berkata, maafkan aku. Gadis bodoh, apa yang kau minta maaf? Yang penting kau baik-baik saja. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan mengusap kepala Lin Yi dengan lembut. Matanya penuh dengan rasa sayang. Kemudian, dia membawa Lin Yi ke meja batu dan duduk. Benar saja, hubungan mereka dalam. Kaisar bulu dan leluhur darah saling memandang dan tersenyum. Bagaimana? Apakah selama bertahun-tahun saudaraku membuatmu menderita? Jangan takut padanya. Aku di sini. Jika dia berani membuatmu menderita, aku akan menyiksanya. Kata Qin Fei Yang. Kejam. Kelinci kecil itu mengerutu tidak puas. Selama bertahun-tahun, dia telah melatih Lin Yi sebagai murid pribadi. Setiap kali ada sesuatu yang baik, hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah Lin Yi. Tidak. Dia sangat baik padaku dan merawatku dengan baik. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, lalu ingatanmu. Sebelum Qin Fei Yang berbicara, Lin Yi tersenyum dan berkata, itu tidak penting lagi. Qin Fei Yang terkejut. Ia menatap Lin Yi sejenak dan mengangguk, ya, masa lalu tidaklah penting. Selama kita hidup dengan baik sekarang, tidak apa-apa. Nyatanya, dia lebih suka Lin Yi tidak memulihkan ingatannya sebelumnya. Karena ingatan sebelumnya, baik itu untuk Lin Yi atau dirinya, adalah sebuah belenggu. Bukankah lebih baik seperti ini? Tidak ada unsur yang berlebihan. Itu adalah hubungan persaudaraan murni. Qin Dage sudah siap. Ada sekitar 6.500 warisan. Pada saat ini, suara teratai api terngiang dalam pikiran Qin Fei Yang. Begitu banyak. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya, apakah Anda meninggalkan 3.000 salinan? Ya. Teratai api menjawab, 3.600. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Awalnya, ia mengira jumlah porsinya paling banyak hanya 9.000 porsi. Namun, sekarang jumlahnya bertambah 500 porsi. Perlu diketahui bahwa setiap warisan mengandung 6 makna mendalam tertinggi. 500 makna mendalam tertinggi berarti ada 3.000 makna mendalam tertinggi. Bahkan harta karun ilahi lonceng langit pun tidak akan mampu menemukan begitu banyak warisan dengan 3.000 kedalaman tertinggi meski mereka mencari di setiap sudut. Bagi alam awan langit, itu merupakan angka astronomis. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sebuah cincin interspasial muncul. Langsung. Kaisar Bulu, leluhur darah, kelinci kecil, Yun Ziang, dan Lin Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat cincin antar ruang. Wajah mereka penuh dengan kecurigaan. Ini adalah hadiah yang telah aku siapkan untuk alam awan langit. Qin Fei Yang tersenyum dan menyerahkan cincin interspasial kepada Kaisar Bulu. Kaisar Bulu mengambil cincin interspatial dan melihat ke bawah. Wajahnya tiba-tiba membeku. Ada apa? Kenapa kamu begitu terkejut? Leluhur darah dan kelinci kecil mengerutkan kening. Lihatlah sendiri. Kaisar Bulu menarik napas dalam-dalam, menenangkan keterkejutan di hatinya, dan menyerahkan cincin interspasial kepada keduanya. Setelah keduanya memeriksanya satu demi satu, mereka juga tercengang. Reaksi ketiganya membuat Lin Yi dan Yun Zi Yang semakin terkejut. Harta Karun menakjubkan apa saja yang ada di dalam cincin interspatial. Lihatlah. Leluhur darah dan kelinci kecil juga menenangkan keterkejutan di hati mereka dan menyerahkan cincin interspasial kepada keduanya. Ketika keduanya melihat hal itu, mereka tercengang saat itu juga. Bagaimana ini mungkin? Itu semua adalah warisan dari makna mendalam yang utama. Apakah ini dasar kerajaan ilahi? Mengerikan sekali. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, bahkan kerajaan ilahi tidak dapat menemukan begitu banyak warisan. Hah? Keempat orang itu menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Mungkinkah warisan-warisan ini tidak diperoleh dari bangsa-bangsa ilahi? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, warisan makna mendalam tertinggi ini memang dikumpulkan di kerajaan ilahi, tetapi diperoleh melalui cara yang luar biasa. Luar biasa maksudnya. Kempatnya terkejut. Iya. Long Chen telah menguasai teknik rahasia yang kuat yang disebut manipulasi jiwa. Selama seseorang dikendalikan oleh manipulasi jiwa, dia dapat dengan mudah melucuti makna mendalam tertinggi milik pihak lain. Qin Fei yang tersenyum. Dia benar-benar menguasai teknik rahasia yang mengerikan. Kempatnya terkejut. Ketika mereka sadar kembali, Kaisar Bulu bertanya, Maksudmu, warisan-warisan ini diekstraksi oleh Long Chen di kerajaan ilahi? Iya. Totalnya ada lebih dari 110 ribu warisan makna mendalam tertinggi. Bahkan masih ada lebih banyak lagi warisan makna mendalam tertinggi yang biasa, lebih dari 700 ribu. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Begitu banyak. Kempatnya terguncang. Lebih dari 700 ribu warisan makna mendalam tertinggi yang biasa. Lebih dari 110 ribu warisan makna mendalam tertinggi. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Yun Zi yang bertanya, Apakah ada begitu banyak ahli di kerajaan ilahi? Suaranya penuh ketidakpercayaan. Banyak. Orang-orang yang kami buru hanyalah puncak dari gunung es. Qin Fei yang tersenyum samar. Keempatnya saling berpandangan, sangat terkejut. Dengan begitu banyak warisan makna mendalam tertinggi, berapa banyak ahli kerajaan ilahi yang telah mereka buru? Meski begitu, ini hanyalah puncak gunung es dari kerajaan ilahi. Sulit membayangkan betapa mengerikannya fondasi kerajaan ilahi. Anda memberi kami begitu banyak warisan sekaligus. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar Anda? Sang leluhur darah mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang hal itu. Orang-orang di sekitarku telah memperoleh warisan yang mereka butuhkan. Ini yang tersisa. Dan saya masih punya 3000 di tangan saya. Kata Qin Fei yang. Itu bagus. Leluhur darah menghela napas lega. Melihat cincin yin dan yang di atas meja, dia tidak bisa menahan tawa. Dengan warisan ini, kebangkitan alam awan langit sudah dekat. Itu benar. Kaisar bulu dan kelinci kecil juga sangat gembira. Ini hanya memberi mereka harta karun besar yang dapat mengubah nasib alam awan langit. Qin Fei yang melirik ke arah perbendaharaan ilahi awan langit yang terletak di pegunungan di bawah dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu menaruh warisan-warisan dengan kedalaman tertinggi ini ke dalam perbendaharaan ilahi awan langit. Pilih saja beberapa penguasa sempurna dan biarkan mereka menyatu dengan mereka. Berikan saja pada mereka. Kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil tercengang. Iya. Qin Fei yang mengangguk. Apa kamu bercanda? Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Bukankah itu akan membuat mereka lepas begitu saja? Ketiganya mengerutkan kening. Aku tahu kau pasti akan keberatan. Tapi Anda harus mendengarkan saya dalam hal ini. Saya pasti punya alasan untuk pengaturan ini. Tentu saja. Target pembinaan haruslah orang yang dapat dipercaya. Aula Iblis, aliansi penggarap jahat, Aula Langit, Aula Dewa. Beberapa tahun yang lalu, ketika kerajaan ilahi menyerbu alam awan langit, mereka juga memberikan banyak kontribusi. Ada juga klan Naga, klan Feng, dan klan Kilin. Kamu juga harus mengurus mereka. Kata Qin Fei yang. Leluhur darah mengerutkan kening dan berkata, kami tidak keberatan dengan empat kekuatan Aula Iblis. Bagaimanapun, mereka telah tunduk padamu. Sekarang, kamu adalah penguasa Aula Kehormatan dan penguasa aliansi dari empat kekuatan. Namun, klan Naga, klan Feng, dan klan Kilin. Pada titik ini, mata leluhur darah bersinar dengan cahaya dingin. Ketua Aula Kehormatan dan Ketua Aliansi. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang was sespesius. Tidak lama setelah kau pergi, keempat pasukan di Aula Iblis mengumumkan bahwa kau, si gila, dan serigala bermata putih akan menjadi Ketua Aula Kehormatan dan Ketua Aliansi mereka mulai sekarang. Saat itu, kami juga sangat bingung. Namun, ketika kami bertanya kepada Tetua Huo dan yang lainnya, kami mengetahui bahwa masalah ini telah disetujui oleh Anda. Kata leluhur darah. Apakah ada hal seperti itu? Qin Fei yang menggaruk kepalanya. Tiba-tiba, dia menepuk dahinya. Memang ada hal seperti itu, tetapi sudah terlalu lama, dan dia sudah melupakannya. Tapi pada saat itu, itu hanya candaan. Dia tidak menyangka Penatua Huo dan yang lainnya benar-benar melakukan hal itu. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kamu masih bias terhadap orang Feng, klan Kilin, dan Naga. Bagaimana agar kita tidak bias? Jangan lupa bahwa kaisar manusia mati di tangan Raja Naga dan dua lainnya. Kata leluhur darah dengan marah. Saya tidak lupa. Tetapi bukankah Raja Naga dan dua orang lainnya membayar harganya dengan nyawa mereka? Dulu, aku pernah berkata bahwa selama mereka bertiga mati, semua dendam masa lalu akan terhapus. Sebagai seorang pria, aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Lagipula, berkat Longchen, kita bisa mendapatkan warisan ini. Sekarang dia bersama para naga, kita harus mempertimbangkan para naga. Ini adalah prinsip kehidupan yang paling dasar. Ada pun orang-orang Feng dan klan Kilin. Phoenix Api adalah putri dari suku Feng, dan Kilin Api adalah putra suci dari klan Kilin. Kita harus mengurus mereka. Tentu saja. Jika Anda benar-benar punya masalah dengan mereka, Anda bisa memberi mereka lebih sedikit. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Kaisar Bulu dan dua orang lainnya merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, baiklah, kalian bekerja keras untuk mendapatkan warisan ini. Kalian dapat mengaturnya sesuai keinginan kalian. Juga, kalian harus mengintegrasikan beberapa warisan lagi. Yang terbaik adalah mengintegrasikan semua delapan hukum utama. Perbedaan antara kedalaman tertinggi dari delapan hukum tertinggi dan kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi masih cukup besar. Pada saat itu, jika ada yang berani bertindak degabuh, kalian akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan mereka. Kata Qin Fei yang, Lalu, bukankah kita mendapat keuntungan besar? Kaisar Bulu tertawa. Inilah yang pantas kamu dapatkan, kata Ye Zichen. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melirik pulau awan langit dan bertanya dengan curiga, mengapa aku tidak melihat empat binatang pelindung? Mereka. Biasanya mereka tidak berada di pulau awan langit. Kaisar Bulu tertawa. Qin Fei yang berkata, Leluhur, kau harus memberi perhatian khusus pada empat binatang pelindung. Bagaimanapun, mereka telah melakukan terlalu banyak hal untuk alam awan langit. Apakah kamu perlu memberitahuku hal itu? Mereka adalah guruku. Jangan khawatir. Bahkan jika mereka tidak menginginkannya, aku akan memaksakan warisan dari delapan hukum tertinggi kepada mereka. Kata Kaisar Bulu. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, ada juga Kaisar Singa Laut dan Dewa Binatang lainnya di tanah Dewa Terkubur. Mereka semua ada di pihak kita, jadi kita harus menjaga mereka dengan baik. Nak, kamu masih punya hati nurani. Kamu belum melupakan mereka. Kaisar Bulu dan Leluhur darah tertawa. Bagaimana mungkin aku berani melupakannya? Jika bukan karena mereka, bagaimana mungkin aku menjadi seperti sekarang ini? Qin Fei yang menghela nafas. Di alam awan langit, orang-orang ini telah banyak membantunya. Seperti kata pepatah, setetes air harus dibalas dengan mata air yang memancar. Jika dia bahkan tidak memiliki rasa terima kasih, apakah dia layak disebut manusia? 4.326 Selain daripada itu, Qin Fei yang melambaikan tangannya lagi, dan cincin interspasial lainnya muncul. Apa ini? Beberapa orang terkejut. Harusnya ada lebih dari 200 ribu warisan hukum umum mendalam tertinggi. Kau bisa menaruh warisan ini ke dalam harta karun surgawi awan. Itu juga bisa dianggap memberi kesempatan pada makhluk biasa lainnya. Qin Fei yang tersenyum. Leluhur darah dan dua orang lainnya saling berpandangan. Anak ini benar-benar berdedikasi pada alam awan surgawi. Kaisar bulu berdiri dan menangkupkan kedua tangannya. Atas nama alam awan surgawi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Leluhur, apa yang kau katakan? Bukankah ini yang seharusnya aku lakukan? Lagi pula, bagaimana aku bisa menerima busurmu ini? Aku takut hidupku akan dipersingkat. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dasar bocah nakal. Kaisar bulu tertawa dan menatap langit. Jika kakak tahu bahwa ada keturunan sepertimu, aku yakin dia akan sangat bahagia di dunia bawah. Kaisar manusia. Qin Fei yang bergumam. Penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah dia tidak dapat bertemu dengan leluhur yang hebat ini. Kemudian, dia memandang Yun Zi Yang. Mengapa kamu menatapku? Yun Zi Yang curiga. Tidak ada apa-apa. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Leluhur? Leluhur, kakak. Apakah kalian yakin selama bertahun-tahun apakah dia adalah reinkarnasi dari kaisar manusia? Kami telah mengamatinya. Namun, kelihatannya tidak demikian. Meskipun karakter Yun Zi Yang tidak buruk, jika dibandingkan dengan kaisar manusia, tampaknya jauh lebih buruk. Sang leluhur darah berpikir. Apa maksudmu? Kita sangat mengenal kaisar manusia. Dia tidak pernah memiliki sedikitpun keegoisan demi dunia. Jika ada orang suci di dunia ini, maka dia pastilah orang suci. Tapi Yun Zi Yang, kami semua berpikir dia terlalu egois. Tentu saja. Keegoisannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka yang benar-benar egois. Namun dibandingkan dengan kaisar manusia, dia memang jauh lebih buruk. Kata kelinci kecil. Adalah hal yang wajar jika orang menjadi egois. Selain itu, setelah reinkarnasi, kepribadiannya pasti akan berubah. Qin Fei Yang bergumam. Kami pun berpikir begitu. Tetapi masih agak sulit untuk menerimanya. Karena bakat, keberanian, dan tanggung jawab Yun Zi yang jauh dari kaisar manusia. Leluhur darah mentransmisikan. Jika bukan, mengapa Putri Kerajaan Ilahi melucuti ultimate profound dan memberikannya kepadanya? Qin Fei Yang bertanya secara diam-diam. Ini juga yang tidak dapat kami pahami. Mungkin dia benar-benar reinkarnasi dari Renhuang. Mungkin seperti yang kamu katakan. Setelah dia bereinkarnasi, banyak hal berubah. Kata kelinci kecil. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, Jangan bicarakan ini dulu. Tidak ada gunanya membahas ini sekarang. Karena dia hendak kembali ke Qin besar, dia bisa saja bertanya pada Ji Tianyu. Apakah alam awan langit selalu damai selama ini? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Ya, sejak kalian memasuki Kerajaan Ilahi, alam awan langit selalu damai. Namun, tidak ada seorang pun yang berani lengah dan telah bekerja keras untuk berkultivasi. Kaisar Bulu tersenyum. Bagaimana dengan Longsun? Dia tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun ini? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Mungkin dia takut dengan kekuatan kita. Kata leluhur darah sambil tersenyum. Takut dengan kekuatanmu. Qin Fei Yang tertegun dan berkata sambil tersenyum pahit. Leluhur tua, jangan meremehkan Longsun. Dia mungkin sudah memahami kehendak langit. Hanya saja kalian tidak mengetahuinya. Apa? Wajah leluhur darah berubah. Jangan lupa siapa wanitanya. Aku yakin dia pasti punya cukup warisan ultimate profound di tangannya untuk memungkinkannya memahami kehendak langit. Kata Qin Fei Yang. Kaisar Bulu dan leluhur darah saling berpandangan dan hati mereka hancur. Memang. Sebagai wanita naga es, bagaimana mungkin Longsun bersedia menjadi orang biasa? Dia sungguh ceroboh. Menurutku, dia tidak pergi untuk menyakiti alam awan langit selama ini. Seharusnya karena sebelum dia pergi, Longsun mengatakan sesuatu padanya. Pokoknya, kalian jangan mengabaikan wanita ini. Qin Fei Yang mengingatkan. Mengerti. Kaisar Bulu dan dua orang lainnya menganggup. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Qin Fei Yang bangkit dan tersenyum. Kamu mau pergi kemana? Kaisar Bulu merasa curiga. Lihat saja. Selain itu, jangan bocorkan masalah kepulangan kami, agar tidak menimbulkan kekacauan yang tidak perlu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menatap Lin Yi Yi dan bertanya, apakah kalian ingin pergi bersama? Oke. Lin Yi Yi menganggup patuh. Qin Fei Yang tersenyum tipis, mengubah penampilannya sedikit, membuka lorong ruang waktu, dan membawa Lin Yi Yi pergi. Bocah ini benar-benar bintang keberuntungan di alam awan langit kita. Sang leluhur darah terkekeh. Kelinci kecil itu menatap leluhur darah dengan jenaka dan berkata, kamu tidak mengatakan ini sebelumnya. Kamu biasa mengatakan bahwa dia adalah pembawa sial. Kemanapun dia pergi, malapetaka akan mengikuti. Apakah anda seorang tukang pembongkaran profesional? Leluhur darah melotot tajam ke arah kelinci kecil itu. Kaisar Bulu menatap keduanya tanpa daya dan berkata, baiklah, baiklah, berhenti berdebat. Mari kita bahas dengan cepat bagaimana cara mendistribusikan 6.500 warisan hukum tertinggi ini. Melihat cincin interspatial di atas meja, hatinya terasa sedikit berat. Qin Fei Yang kembali lebih awal untuk membuat pengaturan ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa situasi di kerajaan ilahi tidak optimis. Tetapi karena Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, meskipun dia memberitahunya, dia tidak bisa membantu. Dia mendengar tentang hal itu. Leluhur darah dan kelinci kecil berhenti berdebat, menundukkan kepala, dan merenung. Di hadapan urusan serius, mereka tidak bisa main-main. Mari kita lakukan dengan cara ini. Bagi orang-orang seperti Tetua Huo, Chuyun, Ketua Aliansi, Wakil Ketua Aliansi, Hezong Tian, dan Ketua Istana Langit, kami akan memberi mereka delapan warisan. Kata leluhur darah. Menurutku tidak apa-apa karena orang-orang ini adalah orang-orang yang paling dipercayai oleh kakak ketiga. Kelinci kecil itu mengangguk. Ada satu orang lagi. Orang ini adalah Huo Wenchang, ayah Huo Wu. Saat itu, dia mencaci Feng Hou di depan umum karena Huo Wu dan meninggalkan keluarga Feng. Dia juga seorang pria dengan temperamen yang baik. Kata Kaisar Bulu. Ada sedikit kekaguman dalam kata-katanya terhadap Huo Wenchang. Orang ini memang baik. Dia jelas bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian. Leluhur darah dan kelinci kecil mengangguk. Tentu saja. Ada juga Ziang dan Little Asura. Selama bertahun-tahun, mereka telah bekerja keras untuk alam awan langit. Kita harus memberi perhatian khusus kepada mereka. Kaisar Bulu memandang Yun Ziang di sebelahnya dan tersenyum. Yun Ziang tertawa datar. Leluhur darah tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu. Ia memandang Kaisar Bulu dan kelinci kecil itu dan berkata, Jangan lupa, ada sekelompok orang yang harus kita jaga dengan baik. Siapa? Kaisar Bulu dan kelinci kecil merasa curiga. Ras Setan Darah. Leluhur darah berkata-kata demi kata. Kaisar Bulu dan kelinci kecil saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah negeri Iblis Yin. Ras Setan Darah memang perlu diurus. Karena saat itu Ras Setan Darah sudah berkorban terlalu banyak. Bisa dikatakan bahwa baik alam awan langit, dunia kuno, kin besar, maupun benua yang terlupakan, mereka semua berhutang budi kepada Ras Iblis Darah. Kota Laut Awan. Seorang pria dan seorang wanita memasuki kota. Melihat jalanan yang ramai, ada senyum di wajah mereka. Kamu telah berada di alam awan langit selama bertahun-tahun, tetapi kamu belum datang ke benua timur untuk melihatnya, kan? Pemuda itu bertanya sambil tersenyum. Keduanya adalah Kin Fei Yang dan Lin Yi. Tidak. Saya selalu berada di pulau awan langit. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Kin Fei Yang berkata dengan nada tidak puas, kakak ini keterlaluan. Tidak salah jika kamu berlatih keras, tetapi terkadang dia harus membiarkanmu keluar untuk menghirup udara segar. Dia juga melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Lin Yi tersenyum. Lupakan saja, jangan bicarakan dia. Jarang ada waktu, aku akan mengajakmu berkeliling. Kin Fei Yang tersenyum sedikit dan berkata, Oke. Lin Yi mengangguk seperti gadis baik. Dia menikmati perhatian Kin Fei Yang padanya. Di jalan, ada banyak lalu lintas. Kin Fei Yang terus melewati pejalan kaki di jalan. Namun, dari awal hingga akhir, tak seorang pun menyadari bahwa lelaki yang lewat di dekat mereka adalah santo pelindung alam awan langit mereka. Lin Yi menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh dari situ dan berkata, Saudara Fei Yang, ada toko perhiasan di sana. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat? Oke. Kin Fei Yang mengangguk. Gadis-gadis biasanya memiliki kesukaan khusus pada semua jenis perhiasan yang indah. Keduanya memasuki toko. Ada banyak wanita di dalam. Ada wanita muda berusia 20-an dan wanita bangsawan. Mereka semua mencari perhiasan yang mereka sukai. Perhiasan di toko itu juga mempesona dan indah. Toko itu sangat besar, dan dekorasinya juga sangat mewah. Jelas, orang-orang yang datang dan pergi dari toko itu adalah orang kaya atau bangsawan. Tuan muda, nona muda, halo. Gaya seperti apa yang kalian berdua sukai? Saya bisa memperkenalkannya pada kalian berdua. Seorang wanita muda menyambut mereka. Dia adalah anggota staff di sini, dia mengira Kin Fei Yang adalah sepasang kekasih. Tidak perlu, kami akan melihatnya sendiri. Lin Yi tersenyum sopan. Oke. Wanita itu juga cukup bijaksana. Dia diam-diam mundur ke belakang dan mengikuti Kin Fei Yang. Tiba-tiba, Lin Yi melihat jepit rambut yang bagus. Dia berjalan mendekat dan melihatnya. Jepit rambut ini berwarna putih salju dengan kilau kristal. Bagian atasnya bertatakan bunga teratai yang indah, memberikan aura yang anggun dan mulia. Apakah kamu menyukainya? Aku akan memberikannya padamu. Kin Fei Yang tersenyum. Saya sangat menyukainya. Lin Yi mengangguk. Anggota staff di belakangnya mendengar kata-kata itu dan segera berjalan ke konter. Dia mengeluarkan jepit rambut itu dan menyerahkannya kepada Kin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda sebaiknya memakaikannya untuk nona muda. Kin Fei Yang tersenyum, mengambil jepit rambut, dan perlahan-lahan memasukkannya ke rambut Lin Yi. Ada pepatah yang mengatakan pakaian membentuk manusia, dan pelana membentuk kuda. Tetapi sekarang, kalimat ini justru sebaliknya. Jepit rambut ini kini menjadi lebih khas karena dikenakan di kepala Lin Yi. Kelihatannya bagus. Bahkan anggota staff pun tak dapat menahan rasa kagum. Karena tidak ada yang mengenalnya, Lin Yi tidak mengubah penampilannya. Baik penampilan maupun temperamennya, semuanya bisa dikatakan memukau. Kin Fei Yang melihatnya sebentar, lalu menatap anggota staff dan tersenyum, bayar tagihannya langsung. Oke, anggota staff itu mengangguk. Dia bahkan tidak bertanya tentang harganya terlebih dahulu. Tampaknya untuk memenangkan hati si cantik, dia akan membayar mahal. Namun, pada saat ini, sebuah tangan muncul, meraih jepit rambut di kepala Lin Yi, dan mencabutnya. Hah! Lin Yi terkejut. Dia menoleh dan melihat dengan curiga. Dia melihat seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun dengan pakaian ungu, memegang jepit rambut dan melihat ke depan dan ke belakang. Situasi ini membuat Lin Yi langsung mengerutkan kening. 4.327 Qin Fei Yang, yang hendak membayar tagihan, tanpa sengaja melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah pemuda berpakaian ungu itu. Apa artinya ini? Merebutnya langsung dari tangan kami. Tuan Muda Sen. Anggota staff itu menoleh dan melihat. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia segera berjalan mendekat dan tersenyum menyanjung. Tuan Muda Wang, saya tidak menyangka Anda akan datang. Tuan Muda Wang yang sok tahu ini mengabaikan sanjungan wanita itu, apalagi Qin Fei Yang dan Lin Yi. Sikapnya seolah-olah memperlakukan mereka seperti udara. Kemudian, dia menyerahkan jepit rambut biok itu kepada wanita itu dan berkata pelan, Aku ingin jepit rambut biok ini. Bungkus untukku. Bungkus dengan baik. Aku ingin memberikannya kepada seseorang. Ah. Wanita itu terkejut. Dia menatap Tuan Muda Wang dengan sedikit malu dan berkata, Tuan Muda Wang, seseorang telah menyukai jepit rambut biok ini. Siapa? Tuan Muda Wang mengangkat alisnya. Kau mengambilnya dari kepalaku. Kau masih belum tahu siapa orangnya. Lin Yi mengerutkan kening. Tuan Muda Wang bertanya dengan lemah, Apakah kamu sudah membayar tagihannya? Tidak. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Kamu belum bayar tagihannya. Ini punyamu. Tuan Muda Wang mencibir dan menatap wanita itu. Cepatlah. Jangan buang-buang waktuku. Ini. Wanita itu berada dalam dilema. Qin Fei Yang menatap Tuan Muda yang sombong itu dan tersenyum. Adik kecil, kami memang menyukai jepit rambut biok ini terlebih dahulu. Jika kamu menyukainya, biarkan toko menyiapkan satu lagi untukmu. Ketika wanita itu mendengar ini, dia segera melihat ke arah Qin Fei Yang dan menjelaskan, Tuan Muda, aksesoris di toko kami unik. Unik. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Setiap aksesori hanya ada satu bagian. Ini untuk meningkatkan nilai dan keunikan aksesori. Ini bermakna. Wanita itu menganggup. Ternyata seperti ini. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum, Bosmu benar-benar pandai berbisnis. Harga barang unik tentu saja bisa jauh lebih tinggi. Hah. Wanita itu tertawa datar. Tersesatlah jika Anda tidak mampu membelinya. Tuan Muda Wang melirik Qin Fei Yang dengan pandangan menghina. Hah. Qin Fei Yang menatap kosong ke arah pemuda ini. Bukankah seharusnya ada aturan siapa yang datang pertama akan dilayani pertama saat membeli sesuatu? Bukan saja dia berlari setengah jalan untuk merampasnya, dia bahkan berbicara kasar. Melihat suasananya tidak tepat, wanita itu buru-buru menatap Tuan Muda Wang dan berkata, mengapa Anda tidak memilih yang lain? Pokok kami juga punya banyak aksesoris bagus. Tidak. Saya ambil yang ini. Pemuda berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya. Tetapi, wanita itu sedikit tidak berdaya. Dia menoleh dan menatap Qin Fei Yang dan Lin Yi untuk meminta bantuan. Dia bertanya, mengapa kalian berdua tidak memilih yang lain? Ketika Lin Yi mendengar ini, dia menatap Yu Zhan dan mengerutkan kening. Aku mohon padamu. Kita tidak mampu menyinggung orang ini. Wanita itu berbisik. Tidak mampu menyinggung perasaannya. Qin Fei Yang tercengang. Di alam awan langit, apakah ada seseorang yang tidak mampu disinggung oleh Qin Fei Yang? Ini membuatnya sedikit penasaran. Orang ini adalah Teta Wang Chuan. Dia adalah murid inti istana iblis. Konon dia pernah memasuki harta karun surgawi awan sebelumnya dan memperoleh dua miniatur hukum. Masa depannya tidak terbatas. Wanita itu menjelaskan. Ternyata dia adalah murid inti istana iblis. Tidak heran dia begitu sombong. Keributan di sini telah membuat tamu-tamu lain khawatir. Mereka semua berkumpul tidak jauh dari situ. Ketika mereka mendengar kata-kata wanita itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka. Mereka menatap Teta Wang Chuan lagi dengan ketakutan di mata mereka. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi saling berpandangan dengan sedikit terkejut. Yang mengejutkan mereka bukanlah bahwa Teta Wang Chuan merupakan murid inti istana iblis, melainkan bahwa orang ini telah memasuki harta karun ilahi awan surgawi dan memperoleh dua miniatur hukum. Sebagai pencipta harta karun ilahi awan surgawi, Qin Fei Yang tentu tahu situasi harta karun ilahi awan surgawi. Untuk mendapatkan dua miniatur hukum, itu benar-benar membutuhkan banyak keberuntungan. Teta Wang Chuan menatap Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi dan berkata dengan tidak sabar, karena kalian sudah tahu identitasku, sebaiknya kalian bersikap bijaksana. Kalau tidak, kalian harus menanggung akibatnya nanti. Aduh! Kata-kata ini mengejutkan Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi untuk waktu yang lama. Menanggung akibatnya nanti. Mereka tidak menyangka ada seseorang di alam awan surgawi yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada mereka. Terutama Qin Fei Yang. Dia bukan hanya pencipta harta karun surgawi awan, tetapi dia juga merupakan Kepala Aula Kehormatan Istana Iblis. Miniatur hukum harta karun surgawi awan juga miliknya. Sekarang, murid inti sekecil itu berani pamer di depannya. Itu benar-benar menarik. Wanita itu menatap Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi lalu bertanya, Tuan muda, nona muda, Anda lihat. Matanya penuh dengan permohonan. Qin Fei Yang hendak berbicara, tetapi Lin Yi Yi melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Itu hanya jepit rambut biok. Tidak perlu repot-repot dengannya. Qin Fei Yang terkejut dan menatap Lin Yi Yi dengan bingung. Lin Yi Yi tersenyum diam-diam dan berkata, dengan identitas dan statusmu, jika kamu peduli dengan seorang murid, orang lain mungkin mengatakan bahwa kamu berpikiran sempit. Oke. Qin Fei Yang menganggung. Lihatlah betapa perhatiannya dia. Aku jadi penasaran, siapakah di antara kalian yang akan mendapat berkah untuk menikahi gadis ini di masa mendatang. Kamu orang yang bijaksana, bungkus saja untukku. Teta Wang Chuan melirik dingin ke arah Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi, lalu menatap wanita itu dan berkata, Oke. Wanita itu menganggup dan tersenyum meminta maaf kepada Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi. Kemudian, dia menuntun Teta Wang Chuan ke konter. Istana setan. Sekarang keadaannya makin memburuk. Iya, para pelanggan di sekitar berbisik-bisik. Qin Fei Yang sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata ini. Apa artinya ini? Mengapa Istana Iblis makin lama makin memburuk? Saudaraku, kamu sangat bijaksana. Dia adalah murid Istana Iblis. Kami orang biasa tidak mampu menyinggung perasaannya. Seorang pemuda berpakaian hitam berjalan mendekat, menepuk bahu Qin Fei Yang, dan meninggalkan toko. Qin Fei Yang menatap punggung pemuda berpakaian hitam itu dan mengerutkan kening, Yiyi, apa yang terjadi dengan Istana Iblis beberapa tahun ini? Mengapa keluhan nampaknya ada di mana-mana? Aku tidak tahu. Saya belum pernah ke benua timur. Lin Yiyi menggelengkan kepalanya. Apakah kakak besar memberitahumu tentang situasi Istana Iblis? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Dia selalu memintaku untuk berkultivasi dalam pengasingan dengan damai dan mengabaikan dunia luar. Kata Lin Yiyi. Aneh sekali. Qin Fei Yang bergumam, menatap Lin Yiyi, dan tersenyum, kalau begitu, ayo kita pergi dan melihat aksesoris lainnya. Tidak perlu. Aku sedang tidak mood. Lin Yiyi menggelengkan kepalanya. Oke. Qin Fei Yang menganggup tak berdaya dan menuntun Lin Yiyi keluar dari toko. Namun, saat dia keluar dari pintu, dia menoleh ke arah Teta Wang Chuan yang sedang membayar tagihan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, di jalanan, Lin Yiyi memiringkan kepalanya, menatap Qin Fei Yang, dan bertanya, kakak Fei Yang, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu terlihat linglung setelah keluar dari toko aksesori. Ah! Qin Fei Yang tersadar kembali, menatap Lin Yiyi, dan meminta maaf, maaf, saya sedang memikirkan sesuatu. Jika ada sesuatu, kamu bisa pergi dan menyelesaikannya. Kata Lin Yiyi. Tidak apa-apa. Ini agak aneh. Bukankah istana iblis memiliki reputasi yang baik di benua timur sebelumnya? Mengapa sekarang begitu buruk? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mungkin orang seperti Teta Wang Chuan hanya segelintir. Lin Yiyi berpikir sejenak dan berkata, saya harap begitu. Qin Fei Yang tersenyum, mendongak, dan menatap tajam ke jalan di depannya. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka akan datang ke sini tanpa sepengetahuanku. Karena kita semua sudah di sini, ayo kita pergi dan duduk. Lin Yiyi mendongak dengan curiga dan melihat sebuah restoran mega berdiri di jalan beberapa ratus meter jauhnya. Restoran Tianyu. Tuan Muda, Nona, silakan masuk. Di bawah sambutan pelayan, Qin Fei Yang dan Lin Yiyi memasuki restoran. Apakah ada kamar pribadi di lantai atas? Lin Yiyi bertanya. Maaf, tidak ada lagi. Kata pelayan itu dengan nada meminta maaf. Tidak ada lagi. Jam berapa sekarang? Lin Yiyi kembali menatap langit di luar. Masih ada beberapa jam lagi sebelum waktu makan malam. Mengapa tidak ada lagi? Bisnis restoran Tianyu harus lebih baik. Melihat reaksi Lin Yiyi, pelayan itu tetap tersenyum sopan, tetapi dalam hatinya dia membencinya. Kamu tidak tahu ini di mana? Ini restoran Tianyu. Restoran terbesar di alam awan langit. Jika Anda menginginkan kamar pribadi, Anda harus memesan setidaknya satu hari sebelumnya. Lebih-lebih lagi. Ini adalah kantor pusat restoran Tianyu. Mereka berpakaian bagus, dan temperamen mereka baik-baik saja. Mengapa mereka terlihat seperti dua orang desa? Kalian berdua, jika kalian terus ragu-ragu, kalian bahkan tidak akan mendapat tempat duduk di aula. Pelayan itu mengingatkan mereka. Ah! Lin Yiyi segera melihat ke seluruh aula. Benar saja, hanya ada satu meja kosong yang tersisa. Mari kita duduk di aula. Qin Fei yang menatap Lin Yiyi dan berkata sambil tersenyum. Tetapi bukankah kamu suka ketenangan? Lin Yiyi mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Kebetulan sekali aku ingin menanyakan situasi istana iblis. Qin Fei yang diam-diam berkata, Tempat seperti aula tempat orang jahat bercampur dengan orang jujur adalah tempat terbaik untuk menanyakan informasi. Oke. Lin Yiyi mengangguk, menunjuk ke meja kosong, dan berkata kepada pelayan, ayo duduk di sana. Oke. Pelayan itu berteriak dan membawa Qin Fei yang dan Lin Yiyi ke meja. Setelah keduanya duduk, pelayan itu tersenyum dan berkata, apa yang kalian berdua butuhkan? Aku serahkan padamu. Qin Fei yang memandang Lin Yiyi dan tersenyum. Lin Yiyi berpikir sejenak dan menatap pelayan itu sambil tersenyum, apapun boleh. Oke. Pelayan itu mengangguk, berbalik, dan pergi dengan cepat. Keduanya sungguh menarik. Bagaimana mereka bisa datang ke restoran dengan begitu santai? Tampaknya mereka benar-benar dari pedesaan. Mereka belum banyak melihat dunia dan ketakutan. Masih ada waktu setengah tahun sebelum penilaian istana iblis dimulai. Kakak, apakah kamu ingin mencobanya? Di aula, suara diskusi tak henti-hentinya terdengar. Sangat berisik. Namun kalimat ini jelas terekam oleh Qin Fei yang. Hatinya langsung tergerak. Ia menoleh untuk melihat ke meja sebelah dan melihat dua pemuda, satu berpakaian hitam dan satu berpakaian putih, duduk berhadapan. Orang yang bertanya adalah pemuda berpakaian hitam di sebelah kiri. Basis kultivasi mereka berdua tidak tinggi. Mereka hanya berada di alam surga ke-9. Mereka cukup biasa, tetapi mereka tidak tua. Penilaian istana iblis. Pemuda berpakaian putih itu memegang gelas anggur, merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan mendesah, aku tidak akan pergi. Tidak pergi. Pemuda berpakaian hitam itu terkejut. Ia meletakkan gelas anggur yang sudah ada di mulutnya dan berkata dengan curiga, bukankah kau selalu mengatakan bahwa kau ingin memasuki istana iblis? Itu sebelumnya. Untuk saat ini, aku akan pergi ke aliansi penggarap nakal di benua barat. Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Ketika berbicara tentang istana iblis, Qin Fei yang jelas menangkap jejak rasa jijik di mata pemuda berpakaian putih itu. 4.328 Apa yang sebenarnya terjadi? Qin Fei yang mengerutkan kening. Perasaannya terhadap istana iblis jelas bagi semua orang, jadi dia tidak ingin istana iblis menjadi seperti ini. Kedua pemuda itu berbicara lagi. Itu benar. Rock Cultivator Alliance sekarang jauh lebih baik daripada Demon Palace. Sejujurnya, kita seharusnya mendukung aliansi penggarap jahat untuk tetap berada di benua timur dan membiarkan istana iblis pergi ke benua barat. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh orang kecil seperti Anda dan saya. Lagi pula, saat itu Qin Fei yang punya ide untuk memindahkan aliansi penggarap jahat ke benua barat. Kata pemuda berpakaian putih itu. Berbicara tentang Qin Fei yang, aku sangat mengaguminya. Saat itu, dia, Frenzy, Raja Serigala Bersayap Emas, Longkin, Longchen, Yunziyang, Surabertopeng, dan Lifeng. Bahkan saat menghadapi para bangsawan langit dari kerajaan ilahi, mereka tidak mengubah ekspresi mereka. Jika bukan karena orang-orang ini, alam awan langit kita sudah tamat sejak lama. Mata pemuda berpakaian hitam itu penuh dengan kekaguman. Ya, kita harus berterima kasih kepada mereka. Kalau tidak, bagaimana kita bisa hidup damai sekarang? Sebenarnya, masuk akal untuk mengatakan bahwa kita semua harus memasuki Istana Iblis. Bagaimanapun, Qin Fei yang dan yang lainnya dulunya adalah murid Istana Iblis, tapi sekarang. Pemuda berpakaian putih itu tampak sangat tertekan, tetapi dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Jangan bicarakan hal-hal ini, jangan sampai orang-orang Istana Iblis mendengarnya dan menyebabkan bencana. Dalam. Pemuda berpakaian hitam itu menganggup, mengangkat gelas anggurnya, dan tersenyum, ayo, kita minum. Aku akan pergi ke benua barat bersamamu besok. Bahkan jika aku tidak bisa lulus penilaian dan menjadi murid aliansi penggarap jahat, itu sepadan selama aku bisa melihat kejayaan aliansi penggarap jahat. Dengan kakak yang menemaniku, aku tidak akan kesepian sepanjang perjalanan. Pemuda berpakaian putih itu tidak dapat menahan tawa. Pada saat ini, pelayan datang membawa beberapa hidangan dan sebotol anggur. Tuan muda, nona, hidangannya sudah datang. Jika kau butuh sesuatu nanti, katakan saja padaku. Setelah meletakkan piring, pelayan itu pergi dengan tergesa-gesa. Mengapa dia membawa sebotol anggur? Lin Yi menatapkan di anggur itu dengan takjub. Bukankah kamu mengatakan semuanya baik-baik saja? Kamu makan dulu. Aku akan pergi mengumpulkan beberapa informasi. Qin Fei Yang tersenyum. Sambil memutarkan di anggur, dia berdiri dan berjalan ke meja di sampingnya. Melihat kedua pemuda itu, dia tersenyum dan berkata, Saudara-saudara, bolehkah saya mengobrol dengan kalian? Ah! Mereka berdua menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan minum anggurmu. Qin Fei Yang berkata setengah bercanda. Begitu dia mengatakan hal itu, keduanya tertawa tanpa sadar. Pemuda berpakaian putih itu menunjuk bangku kosong di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, Kakak, kamu lucu sekali. Silakan duduk. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dia duduk di depan meja dan menuangkan anggur untuk mereka berdua. Tunggu sebentar. Orang yang terlalu peduli pada orang lain, sedang menyembunyikan niat jahatnya. Saudaraku, mengapa engkau tidak memberitahu kami mengapa engkau ada di sini? Jika bukan karena anggurmu, kami tidak akan berani meminumnya. Pemuda berpakaian putih menghentikan Qin Fei Yang dan tertawa. Saya hanya ingin mengumpulkan beberapa informasi. Qin Fei Yang dengan lembut mendorong tangan pemuda berbaju putih itu dan mengisi cangkir anggur di depan mereka berdua. Mengumpulkan beberapa informasi. Kedua pemuda itu saling berpandangan, kecurigaan di mata mereka makin kuat. Qin Fei Yang juga menuangkan segelas minuman untuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, biar aku bersulang untuk kalian berdua terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, dia mengangkat kepalanya dan meminumnya dalam sekali teguk. Anggur dari Heavenly Joy House tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, itu adalah restoran terbesar di alam awan langit, tetapi Qin Fei Yang merasa sangat tidak enak saat meminumnya. Mereka berdua menatap Qin Fei Yang dengan bingung, lalu mereka juga meminum anggur di cangkir mereka. Qin Fei Yang kembali mengisi cangkir mereka sebelum beralih ke topik utama. Ia tersenyum dan berkata, tadi aku mendengar kalian berdua membicarakan Istana Iblis. Sepertinya kalian punya prasangka besar terhadap Istana Iblis. Mendengar hal itu, mereka berdua langsung menjadi waspada. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku bukan murid Istana Iblis. Sebelumnya, aku pernah terlibat konflik kecil dengan murid inti Istana Iblis di sebuah toko aksesori. Qin Fei Yang segera menghibur mereka. Apa? Kamu punya konflik dengan salah satu murid inti Istana Iblis? Mereka berdua melompat ketakutan. Ya, kakakku sangat menyukai jepit rambut biok. Akhirnya, murid Istana Iblis itu berlari masuk dan langsung merampasnya dari kepala kakakku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jadi begitulah adanya. Pemuda berpakaian hitam itu menganggup tanda mengerti dan bertanya, kalau begitu, kau tidak main-main dengan dia, kan? Pemuda berpakaian putih itu menatap pemuda berpakaian hitam dan berkata sambil tersenyum, kakak, kalau dia melakukannya, apakah dia masih akan duduk di sini dan minum bersama kita? Pemuda berpakaian hitam itu tertegun dan menganggup, itu benar. Belum lagi murid inti Istana Iblis, bahkan murid sekte luar pun tidak akan memiliki akhir yang baik jika mereka memprovokasi dia. Setelah mengatakan itu, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Saudaraku, kamu benar-benar harus pergi dan membakar dupa. Kamu berhasil selamat. Apakah itu dibesar-besarkan? Qin Fei Yang terkejut dan berkata dengan curiga, ketika saya berada di desa, saya mendengar bahwa Istana Iblis cukup bagus. Keduanya saling memandang dan kemudian menatap Qin Fei Yang. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, jadi kalian bersaudara datang dari pedesaan. Tidak heran kalian begitu naif. Apa maksudmu? Qin Fei Yang bingung. Pemuda berpakaian putih itu melirik para tamu di sekitarnya dan berkata dengan suara rendah, Saudaraku, sejujurnya, Istana Iblis memang tidak buruk di masa lalu. Mereka tidak hanya sangat ramah kepada orang-orang di benua timur, tetapi mereka juga merawat mereka dengan sangat baik. Namun sekarang, semuanya berbeda. Berbeda. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Iya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Istana Iblis saat ini adalah tempat berkumpulnya sekelompok masa. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan jijik. Benarkah demikian? Kami saudara kandung masih bersiap untuk berpartisipasi dalam penilaian Istana Iblis. Karena desa kami bangga memasuki Istana Iblis. Kata Qin Fei Yang. Anda masih ingin berpartisipasi dalam penilaian. Pemuda berpakaian putih itu melirik Qin Fei Yang dan Lin Yi dan berbisik, Saudaraku, dengarkan nasihatku. Jangan pergi. Tepatnya telah membesar. Lalu, para petinggi Istana Iblis tidak melakukan apapun tentang hal itu. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Melakukan sesuatu tentang hal itu. Siapa yang akan melakukan sesuatu tentang hal itu? Bisakah orang biasa seperti kita bertemu dengan petinggi Istana Iblis? Saya ingat tahun lalu, ada seorang murid Istana Iblis di sebuah kota kecil. Seseorang tampaknya telah menyinggung perasaannya. Pada akhirnya, murid ini membunuh keluarga orang itu karena perselisihan. Orang ini berlari ke Istana Iblis untuk mencari keadilan. Pada akhirnya, sebelum dia bisa memasuki Istana Iblis, dia dihentikan oleh Penatua Diaken Istana Iblis. Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, Qin Fei Yang bertanya. Lalu, Penatua Diaken itu bukan saja tidak mencari keadilan baginya, ia bahkan membungkamnya. Saudaraku, katakan padaku sekarang. Apakah Istana Iblis seperti itu masih layak untuk kita masuki dengan mempertaruhkan nyawa kita? Kata pemuda berpakaian putih itu. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, dari mana mereka tahu kalau ibu kota begitu sombong. Modal. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Ibu kota mereka adalah Qin Fei Yang, Matman Mo, dan Raja Serigala bersayap emas. Pemuda berpakaian hitam itu mendesah. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bagaimana hal ini bisa ada hubungannya dengan mereka? Qin Fei Yang, Matman Mo, dan Golden Winged Wolf King semuanya adalah murid Istana Iblis. Di masa lalu, Istana Iblis paling banyak membantu ketiga orang ini. Karena itulah setelah ketiga orang ini naik ke tampuk kekuasaan, mereka sangat menjaga Istana Iblis, bahkan menganggap Istana Iblis sebagai rumah mereka. Awalnya, masih baik-baik saja karena ketiga orang ini ada di sana. Para pengikut Istana Iblis sangat rendah hati. Namun masa-masa indah itu tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, ketiga orang ini pergi ke kerajaan ilahi. Dengan kepergian mereka, Istana Iblis tampaknya telah kehilangan daya tangkal mereka. Para pengikut Istana Iblis secara bertahap menjadi sombong dan memandang rendah semua orang. Pada akhirnya, situasi ini menjadi semakin buruk. Sekarang, mereka telah mencapai keadaan tanpa hukum. Yang terpenting, tidak ada yang berani ikut campur karena mereka takut menyinggung Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Bahkan para Kirin, orang-orang Feng, dan para naga berpura-pura tidak melihat para pengikut Istana Iblis menindas orang lain. Pemuda berpakaian putih itu mendesah. Kinfei Yang berkata, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin tidak bermoral. Itu benar. Sekarang, benua timur kita menjadi kacau karena orang-orang ini. Aku tidak bisa memahaminya. Mereka semua adalah penguasa dan memiliki hubungan dengan Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Mengapa aliansi penggarap jahat, Istana Surgawi, dan Istana Dewa begitu disiplin? Saudaraku, lihat, aku adalah penduduk asli benua timur. Sekarang, aku harus pergi ke aliansi penggarap nakal di benua barat. Tidakkah menurutmu itu konyol? Pemuda berpakaian putih itu patah hati dan wajahnya penuh kekecewaan. Para petinggi Istana Iblis tidak peduli dengan hal-hal ini. Kinfei Yang bertanya. Mereka. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah melihat mereka menampakkan wajah mereka. Saya bahkan tidak tahu di mana mereka bersembunyi dan menjalani kehidupan yang santai. Lagipula, orang-orang besar seperti mereka tidak peduli dengan hidup dan matinya orang-orang kecil seperti kita. Keduanya menggelengkan kepala. Kinfei Yang mengerutkan kening. Istana Iblis telah menjadi seperti ini. Tetua Huo, Cuyun, dan kepala balai tidak muncul. Apa yang mereka coba lakukan? Kaka, kenapa tidak kita lakukan saja? Kita akan pergi ke benua barat besok. Kamu dan adikmu bisa ikut dengan kami. Kita bisa saling menjaga saat itu. Pemuda berpakaian putih itu memandang Kinfei Yang dan memundangnya dengan ramah. Terima kasih, saudara. Nanti aku bicarakan dengan adikku. Kinfei Yang tersenyum. Oke. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk. Kalau begitu, aku pergi dulu. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia meninggalkan teko anggur dan berdiri. Kamu lupa anggurnya. Pemuda berpakaian hitam itu berkata cepat. Aku akan memberikannya padamu. Kinfei Yang tersenyum, berbalik, berjalan ke Lin Yi Yi, dan duduk. 4329 Bagaimana penyelidikannya? Lin Yi Yi bertanya sambil tersenyum. Mendesah. Aku tidak menyangka bahwa kepedulian kita terhadap Istana Iblis malah menjadi modal bagi para pengikut Istana Iblis untuk bersikap sombong. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Di dunia ini, bukankah kebanyakan orang seperti ini? Lin Yi Yi tersenyum. Saya cukup kecewa. Tapi aku bingung. Mengapa tetua Huo dan yang lainnya tidak keluar untuk mengurusnya? Mengapa mereka membiarkan para pengikutnya terus membuat kekacauan? Kinfei Yang mengerutkan kening. Lin Yi Yi berkata, Aku mendengar dari kelinci kecil tentang hal ini. Tetua Huo dan yang lainnya tampaknya berkultivasi dengan saksama. Budidaya dekat. Kinfei Yang terkejut. Dalam. Bukankah kamu memberi mereka intisari dari hukum? Setelah kamu meninggalkan alam awan langit, tetua Huo dan master aliansi pada dasarnya berkultivasi secara dekat. Lin Yi Yi tersenyum. Kinfei Yang berkata, Dengan kata lain, Orang-orang dibawahlah yang mengelola Istana Iblis sekarang. Saya rasa begitu. Lin Yi Yi mengangguk. Penatua Huo dan yang lainnya benar-benar mempercayai orang yang salah. Saya sangat penasaran sekarang, Siapa yang mengelola Istana Iblis sekarang dan dapat mengelolanya sejauh ini? Mata Kinfei Yang berkedip dengan cahaya dingin. Kalau begitu, Mari kita pergi ke Istana Iblis untuk melihatnya. Lin Yi bertanya. Kinfei Yang melirik ke lantai atas dan tidak merasakan Oh Rayu Eching. Tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Mereka mungkin juga pergi ke Istana Iblis untuk melihatnya. Demi masa depan Istana Iblis, Kali ini, Mungkin perlu terjadi pertumpahan darah. Namun, Tepat saat keduanya hendak bangkit dan membayar tagihan, Seorang pria muda berpakaian ungu melangkah masuk. Kinfei Yang dan Lin Yi Yi tercengang. Bukankah orang ini Teta Wang Chuan yang arogan dan mendominasi di toko aksesori? Kebetulan sekali, Dia juga datang ke gedung Tianyu. Salam, Tuan Muda Wang. Ketika asisten toko melihat Teta Wang Chuan, Pupil matanya sedikit mengecil, Dan dia buru-buru menyapanya. Itu jelas. Teta Wang Chuan juga merupakan pengunjung tetap di sini. Apakah ada kamar pribadi di lantai atas? Teta Wang Chuan bertanya. Maaf, Sudah penuh. Asisten toko itu tersenyum menyanjung. Penuh. Mendengar ini, Teta Wang Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengamati aula dan bergumam, Mungkin efeknya akan lebih baik jika kita berada di aula. Apakah tamu? Pelayan itu menatapnya dengan curiga. Tidak apa-apa. Teta Wang Chuan menggelengkan kepalanya dan bertanya, Apakah masih ada kursi tersisa di aula ini? Lebih baik jika dekat dengan pusat. Di aula juga tidak ada apa-apa. Meja yang tersisa dari sebelumnya sudah ditempati oleh mereka berdua. Asisten toko menunjuk ke arah Kin Feiyang dan Lin Yi Yi dan menatap Teta Wang Chuan sambil tersenyum. Teta Wang Chuan mengikuti tatapannya, Dan tatapan main-main muncul di matanya. Sungguh dunia yang sempit bagi musuh untuk bertemu lagi. Langsung. Dia menunjuk ke arah Kin Feiyang dan Zhang Wu Ji dan berkata, Saya ingin meja itu. Itu tidak baik. Mereka belum selesai makan. Asisten toko itu memandang Teta Wang Chuan dengan canggung. Kalian berdua orang bodoh yang buta, Kenapa kalian masih makan begitu banyak? Katakan pada mereka untuk segera pergi. Teta Wang Chuan berkata dengan arogan. Ini. Asisten toko itu mengerutkan kening. Ada apa? Sebagai murid inti Devil Hall, Kata-kataku tidak mempan. Teta Wang Chuan melotot ke arah asisten toko. Tidak, tidak. Jangan khawatir. Aku akan membicarakannya dengan mereka. Asisten toko itu tersenyum menyanjung dan segera berlari ke arah Kin Feiyang dan Zhang Wu Ji. Dia mendesah dalam hatinya. Kalau saja kedua ahli bangunan itu ada di sini. Kedua ahli bangunan itu adalah sahabat karib Kin Feiyang, Raja Serigala Sayap Emas, Dan Si Gilamo. Betapapun sombongnya Teta Wang Chuan, Dia tidak berani bersikap sombong di depan kedua ahli bangunan itu. Sayangnya, Kedua kepala bangunan tidak ada di sana saat ini. Sebagai asisten toko, Dia tidak berani menyinggung murid inti Devil Hall. Baik pemuda berpakaian putih maupun pemuda berpakaian hitam melihat pemandangan ini Dan diam-diam bertanya kepada Kin Feiyang melalui transmisi suara, Saudaraku, apakah dia Teta Wang Chuan yang baru saja kamu sebutkan? Dalam, Kin Feiyang mengangguk. Kalau begitu, kalian saudara-saudara, Sungguh tidak beruntung karena harus bertemu dengannya lagi dalam sekejap mata. Dengarkan kakakmu. Cepat bayar tagihannya dan pergi, Atau ikut duduk bersama kami. Jangan ganggu dia lagi. Keduanya memberi nasihat melalui transmisi suara. Terima kasih. Biar aku periksa dulu situasinya. Kin Feiyang mengucapkan terima kasih dan menatap asisten toko yang berlari ke arahnya. Asisten toko itu menatap Kin Feiyang dan Zhang Wuji Dan berkata dengan wajah penuh permintaan maaf, Kalian berdua, kalian juga mendengarnya. Saya benar-benar minta maaf. Sebagai permintaan maaf, kami akan membebaskan semua pengeluaran kalian hari ini. Lin Yi hendak bangun. Dia tidak sabar. Dia hanya tidak ingin terpengaruh oleh orang seperti Teta Wang Chuan. Orang seperti itu hanyalah badut di hadapannya. Tidak ada yang perlu dimarahi. Tapi saat ini, Kin Feiyang meraih Lin Yi dan menatap asisten toko sambil tersenyum, Apakah kami terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Ini. Asisten toko itu tampak kaku. Dia pikir selama dia berunding dengan mereka dan menyentuh hati mereka, Ditambah dengan identitas Teta Wang Chuan, Dia pasti bisa meyakinkan mereka. Namun dia tidak menyangka bahwa mereka malah mempermalukannya. Dua orang desa, Apa yang bisa dibanggakan? Asisten toko itu menahan amarah di dalam hatinya dan berbisik, Kalian berdua mungkin tidak tahu identitasnya. Namanya adalah Teta Wang Chuan. Dia adalah murid inti istana iblis. Bahkan aku tidak berani menyinggung perasaannya. Anda, Kin Feiyang menatap asisten toko itu dan berkata dengan lemah, Tentu saja, kamu tidak berani menyinggung perasaannya karena kamu hanyalah seorang asisten toko kecil. Namun, meskipun kamu hanyalah seorang asisten toko, kinerjamu sungguh mengecewakan. Apa maksudmu? Asisten toko itu sangat marah. Beraninya dia mempermalukannya. Tamu-tamu lain di sekitar juga memandang Kin Feiyang dengan heran. Orang ini pasti memakan isi perut macan tutul. Beraninya dia bersikap begitu sombong di hadapan murid inti istana iblis. Maksudku, kami bersaudara adalah tamu. Sekarang kami duduk di sini dan makan. Sebagai asisten toko di sini, kamu tidak hanya tidak membela hak-hak kami, tetapi kamu juga meminta kami untuk pergi terlebih dahulu karena kamu takut pada murid-murid istana iblis. Saya ingin bertanya, siapakah orang yang meminta Anda untuk berbisnis? Yueqing atau Yimiao? Wajah Kin Feiyang cukup jelek. Sudah berapa lama sejak mereka meninggalkan alam awan langit? Bukan hanya pengikut istana iblis yang menjadi begitu merajalela, bahkan asisten toko restoran Tianyu menjadi begitu sombong. Tampaknya reorganisasi yang baik diperlukan. Wajah asisten toko berubah dan berteriak, beraninya kau memanggil kedua master menara dengan nama mereka. Memang, dia berani. Kedua master menara restoran Tianyu adalah wanitanya Kin Feiyang. Bahkan para taipan kekuatan besar pun harus bersikap sopan kepada mereka. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik. Ketika Lin Yi mendengar pembicaraan ini, dia terkeke pelan, Saudara Feiyang, kapan kedua ahli bangunan ini menjadi wanitamu? Mulut Kin Feiyang berkedut dan berkata tanpa daya, Apakah kamu tidak tahu? Hal yang paling mengerikan di dunia ini adalah gosip. Desas-desus semacam itu telah beredar di alam awan langit sejak lama. Mereka mengatakan ada hubungan yang ambigu antara dia dan Yue Qing. Namun hal seperti itu tidak ada. Hanya saja dia terlalu malas untuk menjelaskan, jadi dia tidak maju untuk mengklarifikasi. Namun dia tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan alam awan langit selama bertahun-tahun, rumor ini masih ada. Untungnya, orang-orang di sekitarnya lebih mengenalnya. Dia bukan orang yang suka berganti-ganti pasangan. Kalau tidak, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas meskipun dia punya seratus mulut. Keluar dari sini segera. Jangan pernah menginjakan kaki ke restoran Tianyu ku lagi. Asisten toko menunjuk ke pintu dan menatap Kin Feiyang dengan marah. Pemuda berpakaian putih dan pemuda berpakaian hitam di meja sebelah saling berpandangan dan tak dapat menahan perasaan tak berdaya. Mereka ingin membantu, tetapi mereka tidak berani. Baik itu murid-murid Istana Iblis maupun Restoran Tianyu, mereka tidak mampu menyinggung mereka. Cepatlah pergi. Jika tidak, kamu mungkin tidak punya kesempatan lagi nanti. Pemuda berpakaian putih itu menyampaikan suaranya. Kakak, terima kasih atas perhatianmu. Hari ini, saya benar-benar akan melawan mereka. Aku ingin melihat betapa hebatnya para pengikut Istana Iblis dan asisten toko Restoran Tianyu. Kin Feiyang tersenyum dalam hati. Bukankah kau sedang mencari kematian? Sekalipun kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, pikirkanlah untuk adikmu. Dia seorang gadis. Bagaimana dia bisa menahan siksaan seperti itu? Mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya. Jelaslah bahwa mereka baik hati. Terlebih lagi, mereka memiliki rasa keadilan saat melihat rasa sakit dan kebencian yang mereka rasakan terhadap Istana Iblis. Melihat Kin Feiyang dan pemuda berpakaian hitam itu tidak bergerak, asisten toko itu meraum marah, tidakkah kau mendengar aku menyuruhmu keluar? Apakah kau ingin aku memusirmu? Kamu hanya seorang asisten toko biasa, tapi kamu sangat sombong, menyuruh pelanggan keluar dengan mudah. Aku benar-benar penasaran bagaimana Yue Qing dan Yi Miao biasanya mengajarimu. Kin Feiyang menatap asisten toko dengan cahaya dingin melintas di matanya. Hanya seorang asisten toko. Asisten toko itu menjadi marah karena malu dan menyeringai, sekalipun aku hanya seorang asisten toko, aku tetap lebih baik daripada orang desa sepertimu. Mengapa kamu bicara omong kosong begitu dengannya? Teta Wang Chuan, yang berdiri di belakang, akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia melangkah mendekat dan menatap Kin Feiyang dan pemuda berpakaian hitam itu, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kalian akan keluar atau tidak? Hari ini, kami benar-benar tidak akan pergi. Lin Yi juga marah. Sebelumnya dia sudah bersikap belas kasihan di toko perhiasan itu. Tetapi dia tidak menyangka mereka akan datang memprovokasinya. Dan itu adalah provokasi yang disengaja. Bagus, sangat bagus. Teta Wang Chuan menyeringai, dan aura pembunuh merasukinya. Kin Feiyang menatap Teta Wang Chuan di depannya dan tak dapat menahan rasa sedih di hatinya. Apakah ini bakat yang ia kembangkan dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan harta karun ilahi Tianyun? Itu konyol. Teta Wang Chuan, apa yang kau cari dariku? Suasana di aula menjadi semakin hikmat. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar. Hah. Kin Feiyang terkejut. Suara ini sepertinya agak familiar. Dia mendonga dan melihat keluar dengan curiga. Dia melihat seorang wanita muda bergaun putih panjang berjalan cepat ke restoran. Itu dia. Melihat wanita yang masuk dan Teta Wang Chuan, Kin Feiyang terkejut. Saudara Feiyang, apakah Anda mengenalnya? Lin Yi curiga. Iya. Namanya Shen Xiao Jia. Iya. Aku bertemu dengannya di desa keluarga Shen saat aku memahami makna hakiki hukum hidup dan mati. Saat pertama kali aku melihatnya, dia masih seorang gadis kecil. Aku hanya tidak menyangka dia akan bersama seseorang seperti Teta Wang Chuan sekarang. Kin Feiyang mengerutkan kening. Dalam kesannya, Shen Xiao Jia adalah seorang gadis yang periang dan cantik. Dia tidak membenci kejahatan, tetapi dia setidaknya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Masuk akal jika dia membenci orang-orang seperti Teta Wang Chuan. Ternyata dia berasal dari desa keluarga Shen. Lin Yi tiba-tiba menyadari. Meskipun dia mengasingkan diri, dia masih tahu tentang situasi di desa keluarga Shen. Karena pertempuran antara Kin Feiyang dan yang lainnya dengan Raja Pecah di desa keluarga Shen. Pada saat itu, Kin Feiyang dan yang lainnya mati-matian melindungi desa keluarga Shen, menjadikan desa keluarga Shen, desa yang tidak dikenal, menjadi fokus alam Tianyun. Desa keluarga Shen juga telah membuat kemajuan besar sejak saat itu. Para junior di desa keluarga Shen pada dasarnya telah bergabung dengan Istana Iblis dan Aliansi Penggarap Jahat. 4.330 Termasuk Shen Xiaojia. Dan, saat itu, Kin Feiyang keluar dari kepompongnya dan menjadi seekor kupu-kupu di desa keluarga Shen. Dia memahami makna hakiki hukum hidup dan mati. Setiap orang di desa dipengaruhi oleh hukum hidup dan mati. Singkatnya, itu adalah kelahiran kembali. Bisa dikatakan demikian. Baik orang tua seperti Shen Mulin maupun junior seperti Shen Xiaojia, mereka semua telah menjadi jenius kultivasi. Selain itu, saat itu, Kin Feiyang secara pribadi telah mengajar junior seperti Shen Xiaojia. Meskipun kekuatan Kin Feiyang saat itu tidak sekuat sekarang, di alam awan langit, ia dapat dianggap sebagai orang nomor satu. Terus terang saja, bahkan orang dengan bakat biasa-biasa saja dapat menjadi seorang jenius kelas satu di bawah bimbingannya. Jadi, sekarang, para junior dari desa keluarga Shen telah muncul. Baik di istana iblis maupun aliansi penggarap jahat, mereka mempunyai prestis setertentu. Tentu saja. Alasan terbesarnya adalah Kin Feiyang. Karena semua orang tahu bahwa desa keluarga Shen telah membantu Kin Feiyang. Keluarga kecil. Pada saat yang sama. Melihat Shen Xiaojia datang, mata Teta Wangcuan berbinar dan segera menyambutnya. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Cepatlah, kenapa kau mencariku? Shen Xiaojia berbicara dengan nada dingin. Jangan khawatir. Baiklah, tunggu aku sebentar. Teta Wangcuan menghiburnya dan berlari ke arah Kin Feiyang dan Lin Yi lagi, berbisik, untuk terakhir kalinya, segera keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lin Yi mengerutkan kening. Kamu masih ingin mengambil keuntungan dariku. Mata Kin Feiyang sedikit berkilat. Ia menoleh untuk melihat pemuda berbaju hitam dan pemuda berbaju putih, lalu tersenyum, dua saudara, bagaimana kalau kita duduk di sini dulu? Tentu, tentu. Aku baru saja memintamu dan adikmu untuk datang, tapi kamu keras kepala sekali. Keduanya mengangguk. Mereka sangat setia. Terima kasih. Kin Feiyang berterima kasih kepada mereka dan mengedipkan mata pada Lin Yi. Lin Yi sedikit bingung, tapi dia masih sangat patuh. Langsung, keduanya membawa piring-piring di atas meja dan berjalan ke meja kedua pemuda itu dan duduk. Saudara Sancuan, saya minta maaf. Adik laki-lakiku ini baru saja datang dari pedesaan dan tidak tahu aturan. Jika dia menyinggungmu, tolong bermurah hati dan jangan menaruh dendam padanya. Kedua pemuda itu khawatir Teta Wang Cuan akan membalas dendam pada Kin Feiyang, jadi mereka berdiri dan membungkuk, memohon atas nama Kin Feiyang. Lin Yi menatap keduanya dengan heran. Dengan serius. Kedua orang ini sebenarnya tidak buruk. Pada saat ini, olah itu penuh dengan tamu, tetapi di antara begitu banyak orang, siapa yang menonjol untuk membantu Kin Feiyang. Mereka semua mengurus urusan masing-masing, takut menyinggung Teta Wang Cuan. Namun, kedua pemuda itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya pernah minum dua gelas anggur bersama sebelumnya. Namun sekarang, mereka benar-benar berdiri untuk membantu mereka tanpa ragu sedikitpun. Dia bahkan meminta maaf kepada Teta Wang Cuan atas nama Kin Feiyang. Jika mereka tahu identitas Kin Feiyang, mereka mungkin akan berpura-pura. Tapi pada saat ini, tak seorang pun di sini yang mengetahui identitas Kin Feiyang. Mereka tidak tahu identitas Kin Feiyang, tetapi mereka tetap datang membantu dengan antusias. Ini menunjukkan bahwa kedua pemuda ini adalah orang yang baik hati dan hangat. Wang Cuan menatap kedua pemuda itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, melihat sikap kalian tidak buruk, aku tidak akan bertengkar dengan mereka kali ini. Namun di masa mendatang, ingatlah untuk mengingatkan mereka bahwa saat mereka berjalan di luar, sebaiknya mereka bersikap waspada. Ya, ya, ya. Maaf, maaf. Kedua pemuda itu menempelkan kedua telapak tangannya dan membungkuk berulang kali. Teta Wang Cuan mengabaikan mereka dan berbalik menatap pelayan, bersihkan segera. Oke. Pelayan itu mengangguk. Teta Wang Cuan berlari ke Sen Xiao Jia lagi dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Terima kasih saudara. Namun, apakah kamu tidak takut Teta Wang Cuan akan melampiaskan amarahnya padamu karena telah membantu kami? Lin Yi Yi melirik punggung Teta Wang Cuan, menatap kedua pemuda itu, dan bertanya dengan suara rendah. Ya, tentu saja. Tapi ada pepatah yang bagus. Andalkan orang tuamu di rumah dan andalkan teman-temanmu di luar. Dan, saya tidak tahan melihat orang jujur ditindas habis-habisan. Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Ya, terutama jenis anjing yang menindas orang lain. Jika bukan karena dukungan istana iblis, siapa dia? Namun, kita harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi sasarannya. Kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Pemuda berpakaian hitam itu menyampaikan suaranya. Ya, kita akan berangkat nanti dan pergi ke benua barat. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk. Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi saling memandang. Mereka semakin terkesan dengan kedua orang ini. Seperti inilah tipe orang yang harus dibina. Sungguh sia-sia memberikan sumber daya kepada orang seperti Teta Wang Cuan. Lin Yi Yi memandang Teta Wang Cuan dan Sen Xiao Jia yang sudah duduk di meja, dan diam-diam bertanya-tanya, Saudara Fei Yang, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan khawatir. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Sambil minum bersama kedua pemuda itu, dia memperhatikan Teta Wang Cuan dan Sen Xiao Jia. Pelayan sudah membersihkan meja. Namun Teta Wang Cuan masih merasa bahwa itu belum cukup bersih. Ia mengeluarkan sapu tangan dan membersihkannya dengan hati-hati. Kemudian, ia mengobrol dengan Sen Xiao Jia. Mereka berbicara tentang topik yang sangat umum. Misalnya, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah Anda mengalami masalah? Tunggu. Segera. Pelayan membawa beberapa hidangan yang tampak, berbau, dan sedap. Ada juga sebotol anggur yang lesat. Saya tidak minum. Tepat ketika Teta Wang Cuan hendak menuangkan anggur untuk Sen Xiao Jia, Sen Xiao Jia menyingkirkan gelas anggur dan menggelengkan kepalanya. Teta Wang Cuan terkejut dan tersenyum menyanjung, kalau begitu, minumlah teh. Teh di gedung Tianyu juga sangat enak. Sen Xiao Jia memandang Teta Wang Cuan, sedikit mengernyit, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika tidak, aku akan kembali berkultivasi. Mendengar kata-kata ini, Sen Xiao Jia menatap mata Teta Wang Cuan. Dia tampak tidak begitu menyukainya. Anda tidak perlu terburu-buru untuk berkultivasi. Teta Wang Cuan tersenyum meminta maaf. Kemudian, dia mengeluarkan kotak hadiah yang sangat indah dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Sen Xiao Jia. Sen Xiao Jia menatap kotak hadiah itu dengan curiga. Teta Wang Cuan tersenyum dan berkata, saya telah bekerja keras selama beberapa hari untuk mempersiapkan ini untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya. Aku tidak pantas mendapatkannya. Sen Xiao Jia menggelengkan kepalanya dan tidak membuka kotak hadiah itu. Ekspresi Teta Wang Cuan menegang. Dia buru-buru berkata, Xiao Jia, bukankah kamu memperlakukanku seperti orang luar? Soalnya, kita sudah saling kenal selama beberapa tahun. Bahkan jika kamu tidak menyukaiku, kita masih bisa menjadi teman dekat. Bukankah wajar bagi teman untuk saling memberi hadiah kecil? Qin Fei Yang dan Lin Yi tiba-tiba menyadari. Ternyata Teta Wang Cuan ini sedang mengejar Sen Xiao Jia. Lin Yi bertanya melalui transmisi suara, Saudara Fei Yang, menurutmu apakah jepit rambut yang kita lihat sebelumnya ada di dalam kotak itu? Seharusnya begitu. Setelah sekian lama, ini untuk gadis ini. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Tampaknya gadis ini cukup populer di kalangan pria. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, gadis kecil itu kini tampak ramping dan anggun. Ia memang memiliki persona. Mendesah. Namun pemuda berpakaian putih di sebelahnya tiba-tiba mendesah. Kakak, kenapa kamu mendesah? Qin Fei Yang menatap pemuda berpakaian putih itu dengan curiga. Pemuda berpakaian putih itu diam-diam berkata, Kakak, kamu tidak tahu. Wanita bernama Sen Xiao Jia ini berasal dari desa keluarga Sen. Desa keluarga Sen. Qin Fei Yang terkejut. Dalam faktanya, desa keluarga Sen ini dulunya sangat tidak mencolok. Bahkan tidak ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang layak. Tetapi mereka beruntung bisa bertemu Qin Fei Yang dan penguasa lainnya. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum iri. Saya belum tahu tentang ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kamu baru saja datang dari pedesaan. Wajar saja kalau kamu tidak tahu. Dikatakan bahwa ketika Qin Fei Yang memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, dia melakukan perjalanan keliling dunia dan akhirnya berhenti di depan sebuah desa kecil. Desa kecil ini adalah desa keluarga Sen. Kemudian, Qin Fei Yang juga berhasil memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian di desa keluarga Sen, dan menjadi orang pertama di alam awan langit kita. Karena itu, Qin Fei Yang dan desa keluarga Sen menjalin hubungan baik. Karena hubungan inilah semua pasukan menjaga dengan baik warga desa keluarga Sen. Dan beberapa kekuatan besar di alam awan langit, istana iblis, istana surgawi, istana dewa, dan aliansi penggarap jahat, yang mana yang tidak ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Jadi dalam beberapa tahun ini, keluarga Sen telah menjadi keluarga kaya tersembunyi di alam awan langit dalam sekejap. Alasan mengapa disebut keluarga kaya tersembunyi adalah karena desa keluarga Sen tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperluas skalanya. Sama seperti sebelumnya, mereka hidup menyendiri di pegunungan dan menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Namun, generasi muda desa keluarga Sen pada dasarnya ada di berbagai kekuatan sekarang. Dan mereka semua menunjukkan bakat yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa transformasi desa keluarga Sen sepenuhnya karena Tuan Qin Fei Yang. Tetapi juga karena hubungan antara desa keluarga Sen dan Qin Fei Yang, para murid muda dari berbagai kekuatan tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir untuk mengambil jalan pintas. Pemuda berpakaian putih itu mendesah. Mengambil jalan pintas. Qin Fei Yang dan Lin Yi saling berpandangan, mata mereka penuh kecurigaan. Ya, sama seperti Sen Xiao Jia ini. Konon, Tuan Qin Fei Yang melihatnya tumbuh dewasa. Dia bahkan secara pribadi mengajarinya kultifasi. Pikirkanlah, jika ada yang bisa merebut hati Sen Xiao Jia dan menikahinya, bukankah itu sama saja dengan meningkatkan hubungan dengan Qin Fei Yang? Pemuda berpakaian putih itu menyampaikan suaranya. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan berkata diam-diam, Saudaraku, apakah maksudmu Teta Wang Chuan ini tidak begitu menyukai Sen Xiao Jia, tetapi dia ingin memanjat dukungan Qin Fei Yang? Bukankah sudah jelas? Jelas sekali. Saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, ada sebuah keluarga besar di benua barat. Untuk menaiki tangga sosial dengan desa keluarga Sen, kepala keluarga dari keluarga besar ini bahkan mengirim putrinya kepadanya. Pemuda berpakaian hitam itu berkata diam-diam. Matanya penuh dengan penghinaan. Ada hal seperti itu. Qin Fei Yang tertegun dan mengerutkan kening, apa yang terjadi pada akhirnya? Orang ini bernama Sen Dazuang, apakah dia menerima putri patriark ini? Sepertinya dia tidak melakukannya. Konon katanya Sen Dazuang ini orangnya jujur dan terus terang. Dia juga orang yang baik. Ada juga yang bilang kalau dia punya hubungan yang paling baik dengan Qin Fei Yang. Tetapi saya tidak tahu apakah itu benar. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Mata Qin Fei Yang memancarkan senyum yang tak kentara. Tampaknya anak ini tidak mengecewakanku. Setidaknya dalam hal karakter, tidak ada masalah besar. Qin Fei Yang menatap Teta Wang Chuan lagi. Dia tidak bisa menahan tawa. Orang seperti itu ingin menaiki tangga sosial bersamaku. Dia terlalu banyak berpikir.